kesempatan ini, bagaimana apa namanya, disiplin, kerja keras, fokus, determinasi dari seorang mahasiswa, postgraduate khususnya di luar negeri, tentunya selalu menjadi kunci keberhasilan para alumni kita pada studi lanjut. Jadi itu intinya sehingga lewat paparan tadi nanti diharapkan mereka bisa menambah semangat dalam menempuh studi ilmu kimia di Departemen Kimia dan juga menyelesaikan proyek akhirnya dengan baik. Itu harapan dari saya bisa nanti terkait pengalaman mengikuti conference internasional, menjadi pembicara, menulis paper journal, ya setelah itu ya nanti akan lebih digali oleh Bapak Moderator kita, Bapak Doktor Muhammad Tidwan terkait dengan paparan dan presentasi Pak Adi Setyan ini. Mungkin cukup itu saja dari saya, saya ucapkan terima kasih, kehadirannya cukup banyak ya, saya lihat ada 45 orang ya Safira, semoga mendapatkan waktu, kesempatan, wawasan yang sebaik-baiknya pada kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Pak Dokter, Bapak Dokter Asep Safi Mela selaku Ketua Departemen dunia atas sambutannya. Selanjutnya mungkin langsung kita ke inti acara yaitu webinar atau pemaparan materi dari Bapak Dokter Adi Setyan yaitu alumni Kampuk University yaitu tentang sharing pengalaman studi dan riset bidang lingkungan dan remediasi air tanah di Korea Selatan. Maka selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk moderator kita Bapak Muhammad Ridwan SSI and Engineering PhD untuk lebih lanjut memoderatori Bapak Ardi Setyan. Dipersilakan Pak waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Safira. Saya belum menyapa Pak Asep. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep dan Pak Ardi. Jadi dan juga selamat siang para partisipan dari mahasiswa S1 dan S2. Saya lihat juga ada mahasiswa S2 yang ikut di webinar Departemen dunia ini. Jadi izin Pak Asep saya akan coba memoderatori webinar kali ini dengan judul sharing pengalaman studi dan riset bidang lingkungan dan remediasi air tanah di Korea Selatan. Korea Selatan lagi booming-boomingnya nih Pak Ardi soal penelitian. Saya kayaknya mulai tahun 2006-2007 di mana Burika masuk di sana, Departemen dunia. Waktu itu belum banyak mahasiswa Indonesia yang ada di Korea. Baru mulai situ. Lebih banyak kan di Eropa dan Jepang. Saya izin untuk mengenalkan pembicara kali ini. Saya izin share screen Pak Asep dan Mbak Safira dan Pak Ardi. Saya izin share untuk sifrinya. Di sini kita lihat Pak Ardi ini beliau lulus dari gelar doktoralnya itu tahun 2019. Sebenarnya beliau pun mengambil gelar S2 masternya di tempat yang sama ya Pak Ardi ya. Mungkin di laboratorium yang sama, latar penelitian yang sama, yaitu di Kiongkok National University di Departemen Environmental Engineering. Dan ternyata beliau juga lulusan S1 Kimia. di tahun lulus tahun 2009. Dada 3 tahun dari saya. Saya lulus 2006 saya. Dan kalau kita lihat penelitiannya, publikasinya sangat banyak sekali. Di tahun 2020 saja saya cek kurang lebih ada 4, 5, sampai 6 publikasi yang sudah dipublish di tahun 2022 ini. Padahal tahun 2022 masih bulan 3 ya Pak ya. Tetapi sudah publis semua di tahun 2022 ternyata 1 ya. Saya cek publikasinya. Tetapi sudah disubmit banyak publikasinya di tahun 2022. Ada 5 publikasi yang disubmit. Jadi demikian pengenalan dengan Pak Dr. Ardi Septian ini di mana beliau bekerja di BRIN. Badan Riset Nasional ya Pak ya. Kalau BRIN itu ya. Mungkin di bidang apa Pak? Kalau lebih tepatnya? Saya di BRIN masuk ke, jadi kalau di BRIN itu ada sekitar 12 organisasi riset ya. Oh iya, organisasi riset. Nah ada dari organisasi riset itu mungkin ada lebih dari 10 pusat riset gitu. Kebetulan saya masuk di organisasi riset hayati dan lingkungan, di pusat riset lingkungan dan teknologi bersih. Ada lagi kelompok riset gitu ya. Kelompok risetnya di Air Limba Domestik dan Industri gitu. Di kantornya di Serpong. Di Serpong ya Pak? Ya di Serpong, bukan yang di Bandung ya. Soalnya ada beberapa gitu lah. Ya soalnya kalau dilihat ini sangat linear banget dengan gelar S2, S3-nya tentang lingkungan ya. Oke, tanpa berpanjang lebar mungkin demikian pengenalan sifi dari Pak Dr. Ardi Septian ini mungkin untuk lebih lanjutnya bagaimana Pak Ardi Septian ini melakukan studinya kurang lebih dari tahun 2012 sampai 2020 berarti kurang lebih 8 tahun Pak Ardi, 10 tahun, 9-10 tahun Pak Ardi ada di Korea, mungkin kita bisa sharing pengalaman studinya. yang mungkin ada tambahan ya Pak ya, selain studi dan riset, mungkin jalan-jalannya mungkin harusnya. Nah itu dia, Pak Ardi jalan-jalannya banyak Pak Ardi. Lebih termotivasi masih untuk ambil S3, S2 di... Dan budaya Koreanya. Betul Pak. Oke, siapa Pak Ardi? Waktunya Pak Ardi ya, kurang lebih kita karena jadwalnya sampai jam 3, ya mungkin kita berikan waktu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit disesuaikan dengan yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ardi. Mungkin setelah itu kita ada sesi tanya-jawab. Ya mungkin sesi tanya-jawab lebih ke arah. Enak nggak sih Pak di Korea Selatan? Mungkin seperti itu ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya mempersilahkan untuk keynote kita, pembicara kita, Pak Ardi Sepian untuk sharing pengalamannya. Silahkan Pak Ardi. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu sambil proses share screen-nya. Ya, saya belum, ini ini belum pembukaan ya, belum ucapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk profesor-profesor di Kini UI, dosen pengajar dan staff, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, adik kakak ya, yang sudah hadir pada hari ini. Ya, saya ucapkan juga selamat menaikkan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian. Sambil nggak berburit mungkin saya coba isi sharing pengalaman. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Asep. Pak Asep ini orang yang sangat bergiasa nih buat saya, karena pembimbing akademik juga ketika S1, kemudian rekomender juga untuk beasiswa saya ke Korea, dan kakak kelas saya juga selisih 15 tahun ya Pak Asep ya, lulusan. Oh ya, 15 tahun ya. Dari sekolah analis ya. Dari sekolah menengah analis kimia Bogor. Jadi ya sangat inilah, sangat erat, apa sih namanya. Saya banyak hutang budi nih sama Pak Asep. Jadi senang banget sekalian. Udah lama, kurang lebih 11 tahun, ketika saya lulus, saya belum silaturahmi lagi ke teman-teman dan rekan-rekan saudara-saudara, adik kelas, kakak kelas juga di kimia UI gitu ya. Jadi sebenarnya sudah diberitahu oleh Pak Asep isi-isinya, kira-kira apa nih yang mau di-sharing gitu. Kebetulan saya orangnya, apa sih, nggak apa ya, kurang bisa fleksibel, leluasa menyampaikan apa namanya, sharing-sharing pengalaman. Jadi harus ada semacam kayak textbook-nya gitu ya, harus terstruktur. Jadi mungkin untuk hari ini, sharing-sharing yang akan saya sampaikan itu yang tersuratnya di sini mungkin langsung ke risetnya kali ya. Jadi untuk pengalaman dan sebagainya, kita selingi saja gitu di apa namanya, selama proses saya sharing gitu. Jadi sebenarnya sih sudah cukup lama, 10 tahun di Korea, tapi lebih banyak mainnya benar kata Pak Asep dan Pak Ridwan tadi dibandingkan risetnya gitu. Ya itu sih sebenarnya karena memang saya suka jalan-jalan, jadi memang kadang-kadang risetnya juga suka terbengkala, jadi kebanyakan main di sana gitu ya. Kemudian yang ingin saya sharing hari ini, mungkin teman-teman, Bapak-Ibu sekalian bisa menangkapnya itu dengan pemikirannya masing-masing, kira-kira worth it nggak sih ilmu atau pengalaman yang saya dapatkan itu bisa dijadikan referensi atau dijadikan pembanding, kira-kira bisa nggak ilmu yang ada di Korea itu diterapkan di Indonesia, khususnya untuk pengolahan air gitu. Saya lebih pedenya pengolahan air tanah ya, karena memang selama bertahun-tahun risetnya itu gitu. Jadi nanti saya coba kira-kira pelatar belakang dari proyek saya sebut ya, karena memang sebenarnya sudah scale up prosesnya itu, tidak hanya di laboratorium, tapi sudah kita terapkan di industri langsung gitu ya. Jadi mungkin ya karena teknik lingkungan gitu, teknik biasanya kan agak sedikit beda dengan sains gitu. Karena emang pendidikan saya juga agak sedikit melengceng gitu ya, yang tadinya kimia, tapi masih nyambung gitu ya ke teknik lingkungan gitu. Jadi saya coba nanti bagi menjadi tiga mungkin latar belakang kira-kira kenapa sih remediasi itu perlu dilakukan, khususnya di air tanah, kemudian konsep remediasi dan teknologi yang diterapkan, kemudian eksekusi dan future plan, karena memang saya kan belajar di sana suatu saat akan pulang ke Indonesia, kira-kira apa yang bisa dibawa gitu ya. Dan kira-kira apa yang sedang berlangsung sekarang gitu, karena kan kita harus tetap produktif, tidak hanya mengawang-awang, kira-kira planning kita tuh harus dieksekusi seperti apa gitu ya. Oke, jadi objek penelitian saya itu terkait dengan remediasi air tanah. Sebenarnya ada beberapa objek sih, termasuk wastewater, kemudian soil, sedimen, dan overall itu terkait dengan pemulihan ya, penyihatan kalau di Indonesia atau remediasi. Nah, latar belakangnya itu, karena memang Korea itu kan merupakan negara industri ya Bapak-Ibu, jadi memang terkait dengan pencemaran itu menjadi fokus pemerintah di sana, khususnya Ministry of Environment, itu menggelontorkan dana yang cukup besar untuk riset, khususnya di bidang pemulihan lingkungan atau remediasi, fokus kita ke industri karena uangnya banyak gitu, apa namanya, dana hibahnya banyak dibandingkan hanya mengandalkan dana dari Ministry of Environment gitu ya. Mungkin Pak Ridwan tahu karena dia senior saya di Korea gitu. Jadi, lebih banyak biasanya laboratorium-laboratorium yang ada di Korea itu melakukan riset kolaborasi dengan industri gitu ya, khususnya di lab saya, Environmental Remediation Engineering Lab, Errol gitu. Nah, biasanya kalau eksperimen itu, mengajukan proposal itu, biasanya kita punya partner, punya partner industri, ada yang jangka panjang atau jangka pendek, sesuai dengan performance lab kita gitu. Kalau misalnya hasilnya bagus, labnya bagus, menghasilkan hasil riset yang diinginkan oleh perusahaan tersebut diperpanjang gitu. Pasti ada proyek-proyek lain gitu. Nah, fokusnya kita di industri, karena memang bisa teman, Bapak Ibu lihat di sini, ini hanya, apa sih, latar belakang ya, karena sumber-sumber pencemaran yang ada di Korea itu, bersumber dari berbagai macam gitu, ada natural sources, kemudian tropogenik termasuk industri, kegiatan rumah tangga, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, tapi, karena memang aktivitas natural yang ada di Korea itu tidak seperti di Indonesia, dalam hal pencemaran, misalnya ada kegiat aktivitas gunung berapi, kemudian, dan sebagainya itu, tidak sebesar porsi pencemaran yang disebabkan oleh industri, jadi kita fokusnya ke industri. Ada sih beberapa, kalau di musim panas, Bapak Ridwan tahu mungkin sering terjadi kebakaran, sorry, musim dingin justru ya, sering terjadi kebakaran hutan gitu, tapi itu, apa sih namanya, lebih ke pencemaran udara, itu bukan lab saya gitu, jadi saya fokusnya ke air. Nah, sayangnya, kegiatan-kegiatan industri yang ada di Korea itu, biasanya itu berpusat di coastal area gitu ya, di pinggir pantai gitu, karena memang dengan tujuan untuk mempermudah mobilisasi kegiatan ekspor-impor gitu, karena kan memang Korea itu kan fokusnya ke GDP-nya itu, ke ekspor-impor, jadi memang pemilihan tempatnya itu biasa di coastal area gitu. Khususnya air tanah, jadi lebih komplikatif gitu, lebih rumit. Kalau misalnya agak ke daratan sedikit, mungkin tidak begitu ribet gitu ya, proses treatment airnya, baik air limbah permukaan maupun air limbah yang ada di dalam tanah. Karena kalau misalnya di pinggir pantai itu biasanya ada intrusi dari air laut, nah ini mempersulit atau membuat rumit proses remediasinya gitu. Nah, kemudian latar belakang, kenapa sih fokusnya lab kami itu ke remediasi air tanah? Jadi kalau boleh jujur, dari sekitar ada mungkin 12 laboratorium ya, di fakultas kami itu, yang fokus ke air tanah dan tanah itu cuma lab saya gitu. Yang lainnya pasti, nggak jauh-jauh dari air pollution, kemudian drinking water, drinking water, drinking water gitu, jarang yang fokus ke remediasi tanah dan air tanah gitu. Karena memang, walaupun tadi saya bilang, Minister of Environment-nya itu mengalokasikan dana riset untuk remediasi itu cukup banyak, tapi masih sebagian besar ke air minum gitu. Ke air minum, pengolahan air minum, membran dan sebagainya gitu. Jadi dibandingkan pengolahan air permukaan itu, pengolahan groundwater treatment itu masih relatif sedikit gitu ya. Kemudian, di Korea pun, wastewater treatment-nya itu lebih banyak gitu, dibandingkan dengan groundwater treatment-nya gitu. Karena memang, baru beberapa tahun kebelakang, diinisiasi oleh profesor saya itu, kita akan lebih fokus ke groundwater. Ya tadi itu, gara-gara memang, kegiatan industri itu banyak gitu, semakin berkembang. Kenapa lebih sedikit? Karena memang sistemnya lebih complicated, lebih rumit, karena melibatkan subsurface movement gitu, pergerakan air tanah. Kan kalau misalnya wastewater treatment-nya di permukaan lebih gampang ya, ada WWTP dan sebagainya itu. Nah, kemudian, mayoritas industri itu, biasanya, wastewater treatment-nya sudah baik, tapi groundwater management-nya masih kurang baik, masih minim gitu. Makanya, nanti, ada salah satu perusahaan yang menjadi partner kami itu, berusaha, bukan berusaha ya, sudah menjalin hubungan baik itu, dalam hal riset groundwater. Kemudian yang keempat, masyarakat Korea, biasanya, Pak Reudan sudah tahu pasti ya, masyarakat Korea itu biasanya tidak menggunakan groundwater air tanah sebagai sumber air baku lagi. Mereka sudah pakai pump gitu ya, PDAM. tidak enggak ngebor-ngebor sumur, terus dikonsumsi masing-masing per rumah gitu. Tidak, karena, saya ada sedikit riset sih, riset kecil gitu, kelompok kami. Kebetulan saya tinggal di Daegu, Daegu itu kota metropolitan, dan ada sebagian kecil slum, slum area kayak, apa ya, daerah-daerah agak umuh gitu ya. Itu, kita meneliti air, meneliti air tanah yang ada di situ gitu, karena biasanya orang-orang slum area itu tinggal adalah masyarakat Korea yang ekonomi menengah ke bawah, jadi masih tidak bisa tidak bisa afford untuk bayar air lewat pump gitu ya. Jadi masih mengambil sumur dari tanah gitu, dan kondisi, dan kualitas air tanahnya itu kurang bagus gitu, kita teliti. Karena mengandung logam berat dan sebagainya. Karena Daegu itu istilahnya kayak Bekasi atau kerawang Indonesia gitu, jadi pabrik-pabriknya tuh berkumpul di sana gitu. Kalau Seoul kan Jakartanya, ofisnya, kalau saya tuh, kampus saya tuh ada di tengah-tengah pabrik gitu, jadi ya, kalau misalnya mau wisata gitu, harus ke kota lain. Ya, itu seperti itu. Dan satu lagi, wilayah daerah dan Korea terbatas, ya, Bapak-Ibu sudah sudah paham ya, karena Korea itu negara kecil, jadi sejengkal lahan pun itu sangat berharga gitu, jadi makanya pemerintah tuh benar-benar mau menggelontorkan dana riset untuk environment itu besar gitu. Ya, mau gimana lagi tanahnya kecil, kalau misalnya tercemar, kan bahaya gitu ya. Itu latar belakang secara umumnya. Nah, tadi saya sudah mention, ada satu partner industri kita, itu adalah Posko. Posko itu adalah pabrik baja ya, stainless steel, itu terbesar, ya, terbesar di Korea, karena cuma satu. Terbesar keempat di dunia, gitu ya. Dan, dan, seperti, dan, saya, saya, ketika melaksanakan proyek ini itu, orang-orang Posko itu sudah tahu Indonesia, gitu ya, kenal, karena memang Posko ini sudah menjalin kerjasama dengan industri baja di Indonesia, Krakatau, PT Krakatau, jadi ada PT yang namanya Krakatau Posko, gitu, jadi ada setiap tahun mungkin ya, sebelum pandemi itu rutin ada orang-orang Indonesia yang tenaga ahli sebenarnya ya, yang dikirim ke Posko itu untuk training, karena nanti setelah training sekitar 2-3 bulan akan kembali lagi ke Krakatau Posko yang ada di Cilegon, gitu. Jadi, mereka tahu banyak orang Indonesia ketika saya, apa namanya, tergabung dalam proyek dari lab saya, oh kamu orang Indonesia, gitu, wah saya banyak nih orang Indonesia, gitu, setiap, mungkin setiap satu semester, 6 bulan itu pasti ada 70 orang, orang, Kakatau, gitu ya, lulusan Indonesia, ada teman saya, Pak Sepp, mungkin kenal namanya Anis, siapa? Si Anis, Anis Nahdi. Anis Nahdi ya? Iya, ke rumah saya itu 3 bulan. Oh ya, Anis Nahdi, saya ingat waktu di kelas kimianalisis itu. Iya, karena dia diterima di Krakatau Posko, dapat training di sana, gitu, ketemu saya, gitu. Jadi, banyak, udah tidak asing, ada manajemen human resource-nya di sana, apa namanya, kenal orang Indonesia, gitu. Karena ke Posko ini menjalin kerjasama juga dengan beberapa negara berkembang, seperti Posko India, gitu, kalau Posko Indonesia kan Krakatau Posko, tapi yang produktif itu yang bertahan sampai sekarang itu Krakatau Posko, gitu ya. Karena memang, apa namanya, terkait dengan, nggak ngerti juga politik atau apa, pembagian keuntungan, banyak yang merasa dirugikan negara lain, gitu ya. Jadi, itulah. Nah, ini Posko ini ada di Pohang, ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, ada di Pohang. Ini Degu nih, kota saya di sini, ini Seoul, kotanya Pak Ridwan dan Bu Rika, ya, kalau saya agak-agak ke desa, sebenarnya nggak desa sih. Ya, maksudnya, Degu ini kota pegunungan di atas gunung, gitu ya. Jadi, kalau mau ngelaksanain riset ini, saya harus ke Pohang ke Coastal Area nih, mungkin sekitar 90 km, gitu ya, dari Degu. Dia berada di pinggir pantai, di Coastal Area, seperti ini. Ya, ini daerahnya. Sebenarnya, Pohang, ini, Pohang itu, eh, Posko itu Pohang, bla 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 bla, gitu ya. Sebenarnya, kota Pohang ini sebelumnya tidak ada. Jadi, karena ada Posko, jadi berkembang, apa namanya, kota, gitu. Sebenarnya yang menjadi penggerak ekonominya, apa namanya, perusahaan ini, perusahaan baja ini. Sering, ketika saya riset di sini, itu banyak sekali kapal-kapal tongkang, ya, membawa bahan-bahan baja itu, yang dari Indonesia juga banyak, gitu. Jadi, saya riset di sini kurang lebih satu setengah tahun, atau dua tahun, ya, kurang lebih. dan sempat off dulu dari kegiatan studi, jadi, Posko ini adalah BUMN-nya Korea, gitu, jadi sama kayak Krakatau still. Jadi, sangat ketat, bahkan foreigners, researchernya pun, ketika terlibat langsung, itu, harus risetnya itu di dalam perusahaan, dan kita harus training. Jadi, kayak masuk, seperti masuk, jadi karyawan PT itu, gitu, walaupun hanya researcher, part-time dari lab lain. Jadi, saya ada training sekitar tiga minggu, safety, K3, dan sebagainya, gitu ya, sebelum bisa riset di dalam, karena kebetulan perusahaannya cukup strict, jadi data-data yang keluar untuk riset pun sangat susah, gitu, karena menjadi rahasia perusahaan, gitu. Tapi mau gimana lagi, kita butuh duit, lab kita, gitu kan, kebetulan dapat perusahaan yang bonafit, uangnya juga gede, gitu, tapi ya, resikonya memang, terkait dengan administrasi agak sedikit ribet, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian, kegiatan industri-nya ini, kalau misalnya, di, lihat dari satelit ini, itu, kita tidak, tidak, itu perusahaannya besar sekali, jadi, kita tidak ngambil seluruh, kita tidak sampling di seluruh bagian perusahaan, gitu, jadi hanya ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari bagian HS-nya, apa, Health and Safety, di bagian itunya saja, jadi, tidak bisa, apa namanya, milih tempat semau kita, gitu, karena memang ada beberapa daerah yang, area perusahaan yang benar-benar, authorize banget, kita tidak boleh masuk, gitu. Nah, kalau misalnya, Bapak Ibu lihat, di sini kan ada, tanda ya, ada simbol warna hijau dan merah, nah, warna hijau, ini, simbol hijau dan merah ini, merupakan titik sampling kita, untuk analisis remediasi air tanah. Kalau yang warna hijau ini, artinya, secara general ya, maaf, saya belum translate, jadi secara general ini, merupakan daerah yang, menjadi inspeksi secara general, jadi, tidak hanya, tim kita saja, yang bisa ambil sampling, tapi, tim lain juga bisa. Kalau misalnya yang, dan secara general aja, tidak begitu detail, apa namanya, monitoringnya. Kalau yang merah ini, daerah khusus, gitu ya, jadi memang, apa namanya, ada, perlakuan lebih, gitu, ketika kita, apa namanya, sampling, atau monitoring, di daerah ini. Nah, kenapa sih, saya yang, dan tim saya yang, teknik lingkungan, kok, dapat proyeknya, ke pabrik baja, gitu, harusnya kan, teman-teman yang, jurusan metalurgi, atau apa gitu, tapi, ternyata memang, environmental engineering, itu dibutuhkan, di setiap perusahaan, gitu, karena memang, secara khusus, misalnya, pada proses, produksi bajanya ini, kebetulan, saya tidak dapat izin ya, Bapak Ibu, untuk menampilkan foto, sebelumnya, jadi, ketika saya buat materi ini, saya izin dulu sama profesor, karena confidential, gitu. Jadi, saya ambil secara umum, saya, apa namanya, cari referensi, yang mirip-mirip, bayangan saya, ketika di sana. Karena gini, Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam, itu tuh, tadi kita, saya sudah menyebutkan, kita harus training ya, jadi, seolah-olah menjadi karyawan yang di sana, kemudian ada ID, dikasih jam, tracker, dan sebagainya, masuk pun harus, menyerahkan alians, card, pariduannya, kalau di Korea itu. Jadi, selama seminggu, saya di dalam, gitu, di dalam perusahaan, gitu. Jadi, cuma dikasih izin keluar, itu, untuk beli makan, jadi, di dalam disediakan mes, gitu ya. saya, saya ada bayangan, waktu itu dikasih tur, ini bagian perusahaannya, seksi untuk furnish, gitu ya, seksi untuk, apa namanya, peleburan, dan sebagainya, tapi handphone kita, selama satu minggu diambil, gitu. Jadi, tidak bisa ngambil, tidak bisa ngambil dokumentasi, dikasih kamera, satu, gitu ya. Tapi, itu punya perusahaan juga, gitu. Nanti ketika keluar, mau pulang ke lab, gitu, misal sudah satu minggu, mau itu, dicek semuanya, baru handphone kita diambil, segitu ketatnya, gitu. Jadi, saya ngambil, apa namanya, referensinya, yang dari umum aja, gitu, yang, jadi, dari proses, peleburan, proses pembuatan stainless steel ini, baja ini, ada, side product, ya. Biasanya itu, bahan-bahan, atau senyawa-senyawa organik, yang paling umum itu, biasanya, PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon, itu yang, biasanya, dihasilkan dari proses pembakaran, atau kondensasi, gitu ya, dari blast furnace-nya ini, atau, BTEX, benzene, toluen, ethyl, benzene, xylen, itu, biasanya mirip-mirip komponennya, dengan komponen refinery, fossil fuel, teman-teman, ya, penyulingan minyak bumi, gitu, mirip. Kemudian, apalagi ya, TPH, yaitu, total petroleum hydrocarbon, itu, mirip-mirip, refinery-nya, perusahaan penyulingan minyak. Jadi, ternyata, saking besarnya perusahaan itu, side product-nya juga, sangat banyak, gitu, mengotori, lingkungan sekitar, khususnya, air tanahnya, dan tanahnya, gitu ya. Jadi, sebenarnya, POSCO ini, membuat, semacam wheel monitoring, monitoring wheel, semacam sumur yang dibore, itu, dari satu, sekian luas area itu, ada sekian puluh, atau ratus, permanent wheel monitoring, jadi kita bisa sampling air tanahnya, gitu, jadi, ketika melaksanakan proyek ini, kita tidak usah, waktu itu, tim kami tidak usah ngebuar manual, ada beberapa sih yang di, ekstra dibuatkan oleh perusahaannya, karena kita request, karena tempat tersebut butuh, di monitoring, gitu ya. Nah, itu alasannya, jadi dari proses ini, itu sangat-sangat banyak, apa namanya, kontaminan organiknya, gitu. Kalau misalnya, dilihat secara visual, itu, kayak semacam tar, dan sebagainya, itu ada di sekitar tanahnya, itu. Nah, kita fokusnya ke, tim kita, fokusnya waktu itu ke, remediasi ya, kontaminan organik yang paling umum, yaitu PAH ya. Sebenarnya ada BTX, cuman BTX itu, karena sifatnya volatile, jadi sebenarnya tidak memerlukan perlakuan, khusus teman-teman mahasiswa sudah, yang Departemen Kimia sudah paham, ini ya, kalau yang berbau-bau kimia, gitu. Kalau misalnya BTX, dijamin aja itu nguap, gitu. Jadi, tidak menjadi concern perusahaan tersebut, tapi yang menjadi concern ini, PAH-nya ini, polycyclic aromatic hydrocarbon, karena kan dia, walaupun secara alami, bisa terdegradasi ya, melalui aktivitas bakteri, tapi karena kandungannya sangat banyak, jadi memerlukan perlakuan khusus, gitu ya. Kalau kita, kalau Bapak-Ibu, saya yakin tahu, ada step degradasi senyawa, suatu senyawa, gitu, yang paling bawah itu secara biologi, gitu. Kalau misalnya biologi tidak bisa, secara kimia, gitu, dan sebagainya. Nah, ini secara biologi pun sudah tidak, tidak bisa, karena sudah sangat tinggi konsentrasi kontaminannya, jadi, itu juga yang menyebabkan perusahaan, itu request ke lab, tolong dong detekment secara kimia, gitu. Yang di sini, yang paling umum, jadi, kita tuh ada sumur bor, sumur bornya bisa sampai sekitar 15 meter, kita ambil sampel, sampel biasanya umumnya di kedalaman 1 sampai 2 meter, atau 2 sampai 4 meter, gitu ya. Bisa Bapak-Ibu lihat, di sini konsentrasinya sangat tinggi, gitu, apa namanya, kandungan pH-nya sampai ribuan ppm, gitu. Ini biasanya kita ambil itu, biasanya yang cukup jauh, jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter, dari alat furnesnya itu, dari blast furnesnya itu, tapi masih sangat tinggi, apalagi, apa namanya, kandungan air tanah yang ada di deket alat itu, karena kan tidak bisa, buat sumur bor di daerah itu, karena kan alat-alatnya kan besar, gitu ya. Nah, kemudian, karena tadi, kalau Bapak-Ibu lihat di awal itu, ada map, kalau perusahaannya itu, benar-benar di pinggir laut ya, di daerah coastal area, ternyata, kandungan anionnya, khususnya klorida dan sulfat, sulfat ini sangat tinggi, ratusan ppm, gitu, jadi, ini yang menjadi tantangan kita juga, gitu. Apakah si kontaminan ini, anion ini, mempengaruhi proses, remediasi yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, ini hanya, hanya visual saja, apa sih, subsurface itu yang terjadi, karena kita kan, yang tadi saya sebutkan, kita tuh mengambil air tanah itu, tidak begitu dalam ya, kurang lebih 1 sampai 4 meter, jadi, itu tergolong shallow water bore, gitu, jadi, ada di daerah sini, gitu ya. Maksudnya sih, dekat-dekat surface water, gitu, apalagi dia dekat laut, gitu, jadi tidak sampai ke, yang bagian subsurface yang dalam, yang sampai kerak, gitu. Itu, seperti itu. Nah, itu gambaran umum, kondisi, pencemarannya. Kemudian, dari laboratorium kami, kira-kira, metode apa, yang akan kita terapkan, gitu, di dalam proyek kami ini, untuk pengolahan kontaminasi di air tanah ini. Yang paling umum, ketika saat itu, 2015, sampai saat ini sebenarnya sih, sampai 2021, lab kami, dan beberapa, saya, Kiong Book National University, biasanya kalau, kalau mengerjakan proyek itu, tidak, tidak, satu universitas, biasanya kita kolaborasi dengan universitas lain, gitu. Yang menjadi langganan, biasanya Korea University, Busan University, sama Andong University, itu di, ada beberapa, beberapa kali, kolaborasi dengan Seoul National University, tapi bukan di proyek ini, Nah, yang lagi hot waktu itu, itu tentang advanced oxidation process, jadi memanfaatkan radikal, untuk mengoksidasi, untuk memecah kontaminan organik. Oh ya, fokusnya ini, advanced oxidation process ini, untuk, sasarannya itu adalah, senyawa organik ya, Bapak Ibu. Jadi, ini hanya umum saja, kita tuh berusaha untuk mengutilize, hidroksil radikal, sama sulfat radikal, gitu. Biasanya untuk wastewater, yang air permukaan itu, biasanya, seperti itu, gitu ya. kita ingin terhadapkan di groundwater, yang ada di dalam tanah, itu bagaimana, gitu. Biasanya, hasil dari reaksi, pemecahan itu, biasanya, organic pollutant yang, harmful ya, kita coba, berubah menjadi harmless, gitu. Nah, ini prosesnya juga, cukup tricky, karena memang, oh iya, jadi mungkin, karena basicnya, out of the topic dulu, karena basicnya, yang kimia itu, di lab saya itu, cuma saya, gitu, yang lainnya, teman-teman itu, di S1, S2-nya, teman-rekan-rekan Korea, rekan-rekan dari negara lain itu, dari negara lain, tapi basicnya bukan kimia, gitu. Jadi, mungkin, pembahasannya itu, tidak kimia banget, karena memang, environmental engineers, itu cari yang praktis ya, jadi, tidak perlu detail reaksi kimia, bagaimana saya yakin, Bapak Ibu, apalagi teman-teman mahasiswa yang kimia, sudah paham, gitu, tapi kita cari, lebih ke efisiensi, efisiensi sistem, gitu. Intinya, berapa banyak, berapa persen, kontaminan yang dapat disingkirkan, itu, itu goalnya ke situ, gitu, bukan, bukan, apa namanya, bukan untuk menciptakan, reaksi baru, yang belum di, temukan sebelumnya, kemudian di, publikasi, goal laboratorium kami, tidak seperti itu, gitu, karena memang, laboratorium kami, sebenarnya, project based laboratory, gitu, cuman, kalau misalnya, mau lulus, gitu ya, pasti harus ada publikasi, biasanya, kalau yang, terkait dengan, practical, eksperimen itu, biasanya kurang layak, untuk dipublikasi, karena, novelty-nya kurang, tetapi masih dibutuhkan, secara praktis, di industri, gitu, jadi, kadang-kadang, mahasiswa lab kami, itu, agak dilema, gitu, kalau mau lulus, ya, publikasi, gitu, ada, tidak dituntut, sebenarnya, ya, satu, dua, gitu ya, tapi, proyek juga harus jalan, karena, kan, sumber, apa namanya, pendanaan riset itu, dari, dari, dari proyek, gitu, jadi, seperti itu. Nah, kemudian, selama, setelah kita tahu latar belakangnya, dan kita sepakat, bahwa, AOP ini akan menjadi, salah satu, apa namanya, cara kita untuk, menghilangkan kontaminan, dalam air tanah tersebut, kemudian, kita beralih ke, oksiden apa, yang akan kita pakai. Waktu itu, ada beberapa, ada beberapa pilihan, yang paling umum, sebenarnya, yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan, literatur studi, yang kami lakukan, biasanya, yang sudah komersil, terkait dengan, remedia sehat tanah, yang biasa dilakukan, biasanya di, Amerika ya, di Amerika Serikat itu, menggunakan permanganan, yang warna ungu itu ya, itu biasanya, bahan kimia ini, digunakan untuk, remedia sehat tanah, dengan cara, menginjeksikan langsung, ke dalam tanah, gitu ya, kemudian, di monitoring, tapi, waktu itu, pertimbangannya, kalau misalnya, pakai permangananat, perusahaan itu, kurang suka, gitu, karena hasil, akhirnya itu, biasanya, air, air tanah itu, jadi berwarna, jadi berwarna ungu, gitu, walaupun memang, kalau misalnya, dilihat dari standar, batas, kira-kira kontaminannya ini, sudah, tidak berbahaya, bagi lingkungan, atau belum, mungkin masih masuk, cuman dari visualnya, kurang enak dilihat, gitu, jadi perusahaan itu, waktu itu request, kira-kira ada, bahan kimia lain, atau tidak, gitu, yang bisa kita gunakan, waktu itu, pilihan yang kedua itu, ada, ozon, sama, hidrogen peroxid, dan persulfat, gitu, tapi kalau misalnya, dari ozon, dan hidrogen peroxid, itu, terkendala biaya, waktu itu, kita pertimbangannya, karena mahal, buat injeksi ozon, atau hidrogen peroxid, untuk perusahaan, yang seluas itu, tidak masuk hitungan, gitu ya, tidak balik modal, gitu, rubi di lab, karena lab juga harus cari untung, gitu kan, buat, buat gaji, apa namanya, mahasiswanya, kemudian untuk planning riset, yang selanjutnya, dan sebagainya itu, tidak masuk, akhirnya kita, putuskan pakai persulfat, ya, waktu itu persulfatnya, ada dua pilihan, sebenarnya, potassium persulfat, dan sodium persulfat, itu bedanya, kalau Bapak Ibu, yang sudah pahamkan, di solubility, ya, kalau misalnya, sodium persulfat itu, lebih dissolve, di air, kalau, potassium persulfat, agak susah, gitu, nah, sebenarnya pertimbang, ini juga menjadi, untung rubi juga, pertimbangan, gitu, karena memang, kalau misalnya, kita berbicara, mengenai AOP, itu, salah satu, sumber dari radikalnya, itu persulfat, gitu, bisa dari ozon, bisa dari, peroksida, dan sebagainya, salah satunya persulfat, itu sangat reaktif, ketika dia kontak, dengan, dengan, aktifatornya, membentuk radikal, itu radikal, kan umurnya sangat pendek, ya, Bapak Ibu, ya, sepersekian detik, itu, tidak efisien, apalagi, kita dealinya dengan, air tanah, yang ada sistem subsurface, ada yang mengalir, kemudian ada pori-pori tanah, dan sebagainya, agak-agak harus dipertimbangkan, gitu ya, karena, belum sampai target kontaminan, radikal itu sudah hilang, gitu, karena kan, sangat reaktif, gitu, bagaimana nih caranya, harus kita pikirkan, gitu ya, itu pertimbangannya, yang utama, gitu, sebelum kita ke situ, ini, ada perbandingan, kekuatan ya, Bapak Ibu, radikal mana, atau oksidan mana, yang kuat, gitu ya, dari yang lemah, sampai yang kuat, gitu, karena pertimbangan, efisiensi juga, kalau misalnya, kita lihat, di sumbu X ini, stabilitasnya, kalau misalnya kita pakai, apa ya, misalnya, ozon, sumbu X ini stabilitas, sumbu Y ini reaktifitas, kalau misalnya kita pakai, hidroksil radikal, dia, reaktifitasnya sangat tinggi, dibandingkan dengan, oksidan yang lain, ya, radikal yang lain, tetapi dia sangat tidak stabil, gitu, ada untung, untung, ada, keuntungan, ada kekurangan, sulfat radikal pun mirip-mirip, nah, bagaimana kalau misalnya, hidrogen peroxide, hidrogen peroxide itu, less option ya, karena dia sudah tidak, begitu reaktif, dan stabilitasnya rendah, gitu, kalau ozon, ya lumayanlah reaktifitasnya, tetapi stabilitasnya juga rendah, nah, ini persulfat yang agak-agak, yang cukup menjadi, pilihan, karena stabilitasnya cukup tinggi, dan reaktifitasnya menengah, lah ya, kalau misalnya kita lihat, dari proses aktifasinya persulfat ini, sebenarnya bisa menghasilkan, hidroksil radikal, gitu, tapi sebelum aktif menjadi hidroksil radikal, dia less aktif, gitu ya, nah, berarti kan ada, ada sesuatu yang kita harus pikirkan, bagaimana caranya kita menggunakan persulfat ini, sebagai sumber hidroksil radikal, tapi kita injeksikan, supaya tidak, radikalnya tidak buru-buru hilang, gitu, kita aktifasinya belakangan, gitu ya, konsepnya seperti itu, nah, ini hanya, apa namanya, aplikasi literatur study, dari beberapa, paper, terkait dengan penggunaan persulfat, karena kita putuskan akan menggunakan persulfat, gitu ya, yang menjadi fokus tadi kan, bagaimana caranya mengaktifasi, gitu, aktifasinya belakangan, gitu, ada beberapa pilihan, ada, untuk mengaktifasi persulfat, menjadi hidro, persulfat radikal, sulfat radikal, biasanya, tapi nanti bisa, ada mekanisme, dia berubah jadi hidroksil radikal juga, ada beberapa metode, transition metal, pakai logam transisi, kemudian, pakai UV, atau pakai carbon, carbon nanotube, electrochemical oxidation, ultrathonic, dan sebagainya, ini biasanya sudah, pernah dipakai, dalam skala laboratorium, untuk menghilangkan kontaminan ini, pesticida, phenol, pharmaceutical, BDX, other organic kontaminan yang lainnya. Nah, jadi, kita putuskan, waktu itu, pakai feros dulu ya, Bapak Ibu ya, waktu itu, pakai feros, pakai FE, FE2, larutannya untuk mengaktifkan persulfat, waktu itu persulfatnya, kita buat larutan, kemudian, ferosnya kita buat larutan, kemudian, kita injeksikan ke dalam tanah, gitu ya, kita injeksikan ke dalam tanah, nanti dengan harapan, aktifasinya terjadi di dalam tanah, menghasilkan radikal persulfat, atau, radikal hidroksida, kemudian, mengoksidasi, kontaminan yang ada di dalam air tanah, itu, gitu ya, kita lakukan itu juga, tapi ini adalah, ini adalah, apa namanya, teknik yang awam digunakan, gitu, novelty-nya kurang, kurang ada, gitu ya, sudah, sudah awam dilakukan, gitu, maksudnya, tidak awam juga sih, maksudnya, sudah pernah ada yang melakukan, gitu, dan, kita, waktu itu, ingin, ingin, tertentu, gitu ya, kira-kira pakai apa, kemudian, ini, ini, teknisnya seperti ini, gitu, jadi kita menggali tanah, kemudian kita injeksikan, di Amerika sudah, sudah ini ya, sudah, sudah komersil, ada suatu perusahaan yang, menawarkan jasa, in situ chemical oxidation, seperti ini, gitu, jadi dia, menginjeksikan persulfat, kemudian diaktifasi, sudah awam, cuman waktu itu di Korea, pada masa 2015, 2016, itu masih belum, belum banyak, gitu, nah, perusahaan POSCO ini, perusahaan pertama, yang menggunakan, metode persulfat injection ini, seperti itu, nah, tadi, ada satu, hal yang harus digarisbawahi, bahwa bagaimana kita ingin, meningkatkan efisiensi, proses oksidasi tersebut, dengan cara, menunda ya, dengan cara menunda, aktifasi, oksidannya, sebelum sampai, ke titik, target kontaminan itu berada, nah, kita waktu itu, kepikiran, terpikir, untuk menggunakan, teknik slow release, jadi, dikeluarkannya itu, pelan-pelan, waktu itu, terinspirasi, dari obat, kalau misalnya, kita konsumsi obat kan, yang bentuk kapsul, atau apa, kan di dalam tubuh itu, kan tidak langsung, menyebar di dalam tubuh, pasti, dilepaskannya, dari, metriks obatnya, itu kan perlahan-lahan ya, zat aktifnya, nah, kita pakai konsep seperti itu, waktu itu, akhirnya, kita putuskan, pakai, teknik slow release persulfat, gitu, jadi, waktu itu, metriks yang kita gunakan, itu candle, parafin, Bapak Ibu sudah familiar, dengan parafin ya, jadi, si persulfat ini, sebagai oksiden, kita trap, kita, pack, ke dalam, metriks persulfat, metriks candle, dengan harapan, ketika dia dicelupkan, ke dalam air, kontak dengan air, akan dirilis pelan-pelan, si persulfatnya, gitu, nah, baru diaktifasi, gitu, nah, ini tuh, meminimalisir, mubazirnya, hidroksil radikal, dan sulfat radikal, sebelum sampai ke, target kontaminannya, gitu, kita pakai, teknologi seperti itu, jadi, kalau misalnya bisa, Bapak Ibu lihat, di sini ada, visualisasinya, anggaplah ini perusahaan, perusahaan si posko tadi, yang merilis, organik kontaminan, ke dalam air, kan, ke dalam tanah, sorry, pastikan, dia akan menyerap, merembes, gitu ya, ke dalam air tanah, anggaplah flow, ground water flow-nya, ke arah kanan, gitu, kita sebelum, apa namanya, menyebar di dalam tanah, lebih jauh, kita blok, gitu ya, pakai, oksidan-oksidan tadi, oksidan slow release tadi, dengan harapan, ketika melewati ini, dia akan terjadi proses oksidasi, di sini, sehingga, setelah lewat dari, dari sini, kontaminannya akan bersih, gitu ya, apa namanya, sudah tersingkir, gitu, nah, konsepnya seperti itu, kemudian harus ada monitoring, harus ada monitoring, kan, kita harus, ada laporan ya, ini, efisiensi teknik, teknologi seperti ini, berhasil atau tidak, gitu, jadi kita pasang, monitoring well, di sebelum, dan sesudah, sebenarnya, jadi kita bisa bandingkan, sebelum melewati, persulfat candle, sama sesudah itu, kualitas airnya seperti apa, gitu, nah, pastinya, kalau misalnya, ingin melakukan, field, eksperimen, harus ada, preliminary eksperimennya, Bapak Ibu, ya, pasti kita lakukan dulu, uji di skala lab dulu, gitu, kita coba waktu itu, dengan studi kolom, kolom, kolom kaca, itu, kita anggapannya, dia one dimension, jadi, cuma dari, satu titik A ke B, gitu ya, apa sih namanya, monitoring kotaminanya, kemudian, kita lakukan juga, stand box, jadi, ini 2D, jadi ada, kalau tadi masuk sumbu X aja, kalau ini sumbu X dan sumbu Y, gitu ya, ini untuk simulasi dulu, gitu, sebelum kita aplikasikan ke lapangan, gitu ya, seperti itu, seperti itu, nah, ini, desain, waktu itu, saya desain, apa namanya, kolomnya, seperti ini, sebenarnya sudah ada beberapa di paper sih, cuma kita modifikasi, biasanya teman-teman pakai, slow release, yang matrixnya semen, semen, kalau kita pakainya wax, gitu ya, nah, selai waktu itu, kepikiran, kan tadi yang mau dirilis pelan-pelan itu persulfatnya, gimana kalau misalnya, aktivatornya juga yang dirilis pelan-pelan juga, gitu, jadi, saya buat, kami buat 2 tipe candle, yang satu persulfat candle, yang satu feroz candle, gitu ya, kita simulasikan, anggaplah di sini itu, sumber kontaminannya, kita pakai, pakai PAH solution, ya, kita buat di lab, kemudian kita pompain aja ke dalam, di red kolom ini, jadi anggapannya, kolom pertama ini, surface, apa sih, tanah yang paling atas, gitu ya, kemudian, kita lewat, ini pompanya, ini dari atas, dari bawah ke atas, ya, Bapak Ibu ya, jadi kita pakai pressure, kemudian kita, alirkan ke, bagian, oksidan, oksidan, oksidation zone, jadi di sini, di kolom kedua dan ketiga ini, proses oksidasi yang diharapkan akan terjadi, gitu ya, tetap, kita ada beberapa sampling port, kita harus, ngambil sampling, sampel, sebelum dan sesudah, gitu, apakah berkurang atau tidak, kontamin, konsentrasi kontaminannya, gitu, kemudian yang terakhir, kolom 4 dan 5 ini, outletnya, ya, kita pakai sand waktu itu di sini, pakai pasir, dengan harapan, ya, sebenarnya, ini kan ideal, ya, Bapak Ibu ya, kondisi ideal di lab, pasti kondisi di lapangan lebih complicated, gitu, jadi, ini hanya sebagai preliminary test aja, gitu, apalagi kan, kalau misalnya di tanah itu, di daerah kosel area kan, tidak hanya pasir saja, pasti ada humus, dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan, gitu, nah, ini gambaran juga, flow aliran penyebaran dari kontaminan yang ada di dalam tanah, gitu, apa sih, sebelah kiri ini source-nya, sumbernya, kemudian, dia akan seolah-olah mengalir ke sebelah, ke arah kanan, ya, kemudian, untuk monitoringnya, bagaimana kita tahu penyebarannya, mau, nggak mau, kita harus tes di setiap titik, gitu, it's tedious job, gitu, pekerjaan yang membosankan, titiknya kita buat banyak, kemudian kita sampling, gitu, per, per, per satuan waktu, gitu, misalnya per jam, atau per hari, tapi mau nggak mau, harus kita lakukan, gitu, karena kan kita ingin tahu penyebarannya bagaimana, gitu, ya, itu di lapangan seperti itu, jadi, oraf topic lagi, kalau, idealnya ketika masuk live di Korea itu, pengennya, sih, di lab aja, gitu ya, eksperimennya, tapi, kebetulan kebijakan lab, memang kita harus study, field study, jadi, it's completely different, gitu, kondisinya, ternyata tidak, tidak se-ideal yang kita bayangkan di lab, gitu, banyak banget faktor-faktor, teknis, gitu, apa namanya, yang harus kita hadapi, gitu, kalau misalnya di lab kan, kondisi setting alatnya itu kan, ideal, terukur, gitu, tapi kan kalau di lapangan itu, berbeda, gitu, itu teknis, eksperimen belum lagi teknis ke kita, atau teknis waktu, jadi gini, Bapak Ibu, waktu itu saya terlibat proyek ini, cukup lama, sekitar satu setengah, sampai dua tahun, dan itu tuh, kita eksperimennya itu, tidak memandang musim, kalau, ya, kalau di Korea musim dinginnya, oh, dingin banget, musim panasnya panas banget, gitu, jadi, nggak mandang musim, harus sampling, gitu, harus kerja, gitu, jadi, ya, mau nggak mau, setiap, misalnya, ada rentang waktu, empat jam harus sampling, ya, dingin-dingin di bulan Desember, gitu, bulan Desember kan, Januari itu puncaknya musim dingin, harus sampling, ketika sampling, baru diambil, beku, gitu kan, sampling, aduh, gimana nih, kendala teknisnya, atau musim panas, gitu, suhunya sangat panas, gitu, nggak nyaman buat sampling di luar, gitu, belum lagi, ya, mungkin kalau misalnya eksperimennya di Indonesia, di mana musimnya sama sepanjang tahun, suhunya tidak ada fluktuasi yang begitu besar, mungkin enak, gitu ya, tapi kalau di Korea itu, ya, kadang-kadang, airnya beku lah ketika musim panas, eh, musim dingin, sorry, jadi flow, subsurface flow-nya itu tidak konsisten, gitu, jadi tergantung, tergantung, apa namanya, season juga, gitu ya, itu yang menjadi tantangan, gitu, jadi, aduh, kadang-kadang, kan kalau eksperimen itu kan harus ada kontrol, harus ada, ya, ada, ada, ada konstan ya, enggak semuanya variable, gitu ya, parameternya enggak semua variable, jadi agak-agak sulit tantangannya di situ, gitu ya, tapi, ya, kita berusaha untuk melakukan eksperimen, yang menghasilkan hasil seobjektif, mungkin ya, kita laporkan saja, apa adanya, musim panas, kondisinya seperti ini, penyebarannya, musim dingin, kondisinya seperti ini, gitu, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, tadi, yang 1D ya, yang kolom ini, sandbox yang 2D, gitu, jadi, kita buat semacam, kayak aquarium, tapi, cuma panjang lebar, cuma, cuma panjang sama tinggi, lebarnya mungkin 2 cm, kita abaikan efek 2 cm-nya itu, kita buat yang 2D itu, yang sumbu-acan sumbu, ya, ini kita buat, dengan harapan bisa memimik, atau, apa sih, mensimulasi ya, aliran subsurface, ground water tadi, jadi, kita pompakan air, kemudian, ya, ini tetap kita pakai medianya, send ya, sama pasir, kemudian kita cek, apa sih namanya, alirannya itu seperti apa, gitu, nanti ini di setiap titik ini, kita sampling, setiap panjang berapa cm, dan kedalaman berapa cm, kita sampling, jadi ada beberapa titik, dengan harapan, nanti kita bisa ambil sampling-nya, kemudian kita modeling ya, kita analisis dulu, value-nya, konsentrasinya berapa, kemudian kita modeling, pakai software, gitu, nah, ini yang saya lakukan, waktu itu kebetulan, kerja sendiri, jadi ini sandbox-nya seperti ini, 27 cm tingginya, kemudian panjangnya, mungkin sekitar 40, kemudian kita, saya alirkan, PAH solution, gitu, terus sampling ini, di setiap titik, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 20 titik, jadi ada 20 data, gitu, untuk satu waktu, misalnya setiap 2 jam, gitu, jadi dibantu beberapa, assistant lab, karena kan, ngambil sampling-nya aja, satu sampling ini, susah gitu, bukan susah lama, maka waktu, takes time ya, bisa, yang di sisi ini saja, ngambil sampling itu, bisa 20 menit sendiri, ini belum yang ini, belum yang ini, belum yang ini, jadi nanti enggak, tidak, tidak representatif, karena, apa, salah satu variabelnya, waktu gitu ya, penyebarannya, jadi nanti saya harus ambil lagi, misalnya, setiap, harus ngambil setiap jam, 4 titik aja, udah 20 menit, gitu ya, jadi udah enggak, 2 titik, 40 menit, gitu, jadi tidak, tidak representatif, gitu, biasanya dibantu, sama beberapa temen, gitu, jadi sebenarnya sini ada, pipa kecil, kemudian kita sampling, pakai semacam, serim, injection gitu ya, kita ambil, setiap titik gitu, kemudian nanti kan kita analisis, kemudian kita masukkan software, nanti penyebaran visualnya itu, apa sih namanya, animasinya itu kelihatan, gitu, penyebarannya, dengan harapan itu, itu sesuai dengan, penyebaran, kontaminan yang ada di dalam tanah, di field, contaminated, gitu ya, nah ini saya masukkan, waktu itu pakai softwarenya, software surf stand ya, jadi software yang free, gitu, yang bisa bikin kontur, kontur, ketika kita masukkan, ada tadi 20 titik, kemudian kita masukkan, dia akan mensimulasi alirannya, seperti ini, gitu, ini direksinya dari kiri ke kanan, ya Bapak Ibu ya, jadi setiap 0 menit, 4 jam penyebaran seperti ini, 8 jam seperti ini, kemudian 12 jam seperti ini, ini sama halnya dengan yang akan kita lakukan di, di postcode tadi, gitu ya, di fieldnya, gitu, nah, kemudian setelah proses, ribet pilot scale yang ada di lab, kita coba, di lapangan, gitu, kita ke perusahaannya, kemudian kita tentukan titik samplingnya, gitu, ya pastinya ditentukan oleh perusahaan juga, kira-kira yang krusial yang mau dianalisis, yang mana, gitu, waktu itu ada, ada beberapa sih sebenarnya ya, saya hanya ambil beberapa cukup, ada ratusan titik, jadi hanya saya ambil representatifnya, beberapa gitu, jadi ada lokasi yang A, dekat gas ya, di kondensor, gitu lah, kemudian dekat kok itu, furnishnya, gitu ya, biasanya kok ini istilahnya, dia itu blast furnace ya, untuk, untuk apa namanya, membakar, biji besinya itu, dan biasanya di sini sumber, sumber kontaminan yang paling besar, gitu, nah, ini hasilnya nih, jadi sebelum kita treatment, kita harus tahu kondisi inisial, inisial condition dari ground waternya ya, ini parah banget ya Bapak Ibu, kalau bisa dilihat, air di sekitarnya itu, sekotor ini kayak oli gitu, jadi kalau misalnya diendapkan ini, kita analisis, supernatannya itu, banyak, supernatannya aja, banyak sekali kontaminan organiknya ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu, sebagian besar itu, PH, acenapten, metil naphthalene, sama benzoforan, ada beberapa ternyata, ini kita cek menggunakan GCMS, itu kontaminan organiknya banyak sekali, apalagi di bagian ini, ini di bagian sludge-nya ya, kalau misalnya kita endapkan itu, ya, muncul lagi sih, di benzoforan sama metil naphthalene-nya gitu, yang, makanya fokus penelitian ini, ada tiga kontaminan, di benzoforan, metil naphthalene, sama acenapten gitu, jadi sekotor ini gitu, apa sih air tanah yang ada di perusahaan, ini Korea loh Bapak Ibu ya, Korea yang perusahaannya yang, apa namanya, yang istilahnya ketat sekali, ketat sekali, kebijakan lingkungannya gitu, masih kecolongan gitu, jadi, saya belum kebayang nih, jadi sebenarnya nanti di akhir, saya ada rencana untuk, ada proyek dari BRIN, untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, tapi di, perusahaan yang ada di Indonesia gitu, cuma masih dalam proses, masih dalam, negosiasi dengan profesor saya, kira-kira, bagaimana nanti dibantu sama BRIN, akan seperti apa, saya belum kebayang gitu, ini Korea yang, yang ketat banget gitu ya, apa, groundwater regulationnya gitu, seperti ini gitu, dan tadi sempat-sempat saya sampaikan, di awal, susah banget, melakukan riset di sini, karena terkait kebijakan, karena ada beberapa data yang, istilahnya, confidential ya, ini salah satunya gitu, nggak boleh bocor sebenarnya, cuman, jadi gini, selama proyek itu, kita tidak boleh publikasi hasilnya gitu, jadi benar-benar, merupakan arsi perusahaan, yang saya bisa publikasikan itu, hasil, pilot scale tadi yang di lab gitu, jadi yang realnya itu, agak susah, sampai sekarang saya agak ngeri gitu, saya dan profesor, saya sudah siapin dua draft, tapi, mau dipublikasi juga, takutnya, terkait dengan, nama baik perusahaan tersebut gitu, jadi, kita masih mikir, apakah nanti dipublikasi, mau dikasih nama X, perusahaan X gitu, jadi masih dalam perbincangan gitu ya, gitu, nah ini, apa namanya, hasil initial analysis ya, analisis awal, kira-kira ini, kondisinya seperti ini gitu, kalau yang warna hitam, itu berarti masih aman lah ya, di bawah standar kontaminannya gitu, kemudian, apa namanya, kalau yang orange ini, melampaui batas standar nasional, kemudian yang merah, melampaui batas standar internasional, jadi Korea sendiri punya, batas standar nasional, biasanya standar nasionalnya, Korea itu lebih, lebih, apa namanya, lebih fleksibel, agak lebih besar gitu ya, dibandingkan standar internasionalnya, untuk, apa namanya, kualitas, konsentrasi kontaminan, yang ada di suatu perusahaan, mohon maaf Bapak Ibu, jadi, saya tidak paham, apa namanya, kebijakannya, karena, kami fokusnya ke tekniknya ya, jadi nanti keputusannya, ini melampaui batas mana-mananya, bukan wilayah kami waktu itu, jadi ada tim lain gitu, jadi kami hanya, menampilkan hasil eksperimen, datanya saja gitu, nanti kebijakan, oh ini, apa, kegiatan pusannya ilegal gitu, karena sangat memotor lingkungan, itu bukan, bukan, bukan ranah kami gitu, gitu, kebetulan saya juga, waktu itu, setelah pulang, saya sempat mengajar di, fakultas teknik ya, di pusat, pusat studi teknik lingkungan, di UI, itu, ada beberapa sih, dapat info dari rekan-rekan dosen yang lain, itu terkait kebijakan gitu, kebetulan, saya, karena tidak ahli di situ, jadi minta bantuan sama mereka, kalau misalnya lagi, ngasih kuliah ke mahasiswa, terkait dengan kebijakan, karena teman-teman di pusat studi teknik lingkungan, mahasiswanya, outcome-nya itu, salah satunya adalah kebijakan gitu ya, ketika riset, kebetulan saya ada bimbingan, ada dua orang, mahasiswa PST, LUI, itu nanti, eksperimenya terkait dengan, monitoring, heavy metal, itu nanti kebijakannya saya, nggak, nggak main di situ, karena saya nggak ngerti gitu, seperti itu, nah, kemudian, kita eksekusi nih ya, setelah kita tahu kondisi, apa namanya, air tanah di perusahaan itu, seperti itu, kita eksekusi, kita buat candle nih, buat persulfat candle-nya seperti ini, jadi, Bapak-Ibu kan, tahu ya candle yang, kalau misalnya kita mati lampu, yang warna putih, nah, itu saya bikin yang gedenya gitu, jadi pakai paralon, jadi, waktu itu, karena memang, nggak, belum ada, di Korea itu, waktu itu, yang tahun itu, yang baru mengerjakan itu lab kami gitu, jadi, saya mikir, gimana cara bikin, candle, lilin segeda gini, jadi, saya beli paralon, kemudian, saya potong, jadi dua ya, kemudian, saya pakai, pakai lakban gitu, kemudian, saya masukkan ini, apa, mix, selarinya dari, wax sama bubuk potasium persulfat, jadi, waxnya kita lelehkan, kemudian, kita campur, bubuk persulfatnya, jadi, kita aduk dalam kondisi panas, sampai kayak selari, kayak bubur, baru kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian, saya kasih sumbu gitu ya, kalau nggak salah, ini tali rafia, atau tambang jemuran gitu, jadi, saya modifikasi, jadi, kayak lilin aja gitu, jadi, bisa ada, 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 apa namanya, ada cantolannya gitu, bikinnya, kalau nggak salah, satu setengah meter, satu candle, dan waktu itu, ada sekitar mungkin, 150 titik, jadi, harus bikin minimal, 150 candle yang sebesar ini, dibantu sama teman-teman, mahasiswa Korea S1 gitu ya, karena kan biasanya, teman-teman mahasiswa S1 itu, jadi, jadi, asisten labnya kita gitu, jadi, apa namanya, dibantu gitu ya, bikin, dan ini tuh, kita diamkan, kurang lebih, sekitar 6 bulan gitu ya, jadi, oh iya, jadi, keuntungannya dengan, dari persulfat candle ini, dibandingkan dengan yang tadi, injection itu, persulfat solution injection, itu, kita tidak perlu kontrol, setiap minggu, karena kan sistemnya, slow release, jadi, sudah kita install, kita diamin aja selama 6 bulan, nanti dia akan release sendiri kan ya, jadi, itu salah satu keuntungannya gitu, keuntungannya, dibandingkan dengan kita, men-supply terus, larutan persulfat, kita butuh, apa namanya, infrastruktur yang lain, misalnya pompa, kemudian listrik, dan sebagainya, itu tidak, tidak ekonomis gitu ya, dan, salah satu syaratnya, ketika kita dapat proyek, dari perusahaan di Korea, itu harus ekonomis, perhitungannya gitu ya, nah itu, jadi, setiap 6, sebenarnya tidak 6 bulan banget sih, saya, per 3 bulan ke perusahaan, kami gitu, kemudian kita sampling, apa namanya, ground waternya, kondisinya bagaimana, apakah improve atau tidak gitu, begitu Bapak Ibu. Nah, hasilnya, ada sedikit hasil yang ingin saya sampaikan, ini adalah, setelah kita lakukan permodelan ya, kita sampling, kemudian kita masukkan ke software, surf 10 tadi, kemudian kita analisis, ini, misalnya untuk TPH ya, total petroleum hydrocarbonnya ini, sebelum treatment, seperti ini Bapak Ibu kondisinya, penyebarannya, ini dilihat dari, itu dia yang sebelah sini, dari atas itu, ini yang warna biru ini, ini nyekupnya, sum, apa sih, alatnya gitu lah, nah, semakin warnanya, semakin pekat, itu konsentrasi TPH-nya, semakin besar, semakin pudar, warnanya konsentrasi semakin kecil gitu, jadi, menyebar ya, ini juga sama, kalau yang warna hijau ini, konsentrasinya sekitar 500 ppm, yang kuning, 800 ke atas, yang merah, 2000 ppm ke atas, jadi, kalau pada pusat kontaminannya itu, ya, warnanya pekat itu, secara logis, masuk akar, kemudian, ya, makin lama, dia kan menyebar, gara-gara air tanah, tadi kan menyebar ya, ada alirannya, jadi, yang menyebar kontaminannya, ke, mengotori air tanah yang lain, gitu, ini kondisi sebelum, ada treatment dari kita, dari, dari lab kita, pakai pro, slow release, perso empat candle tadi, nah, ini setelahnya, jadi, terlihat ya Bapak Ibu perbedaannya, jadi, agak bersih gitu, semakin bersih gitu, kita install ini, apa namanya, candle-nya tuh, sekitar sini, warna biru, ini candle instalasi, kita install di sini, kita taruh candle-nya, candle-nya di sini, gitu, pastinya, instalasi candle-nya, dia melawan arah, alir air tanah ya, jadi, jangan, misalnya, misalnya, di sini pusatnya, apa namanya, alirannya itu, misalnya, ke, ke barat, kita installnya, di timur gitu, itu, apa namanya, percuma dong gitu ya, jadi, harus melawan, oh iya, yang instalasinya, sekitar sini ya Bapak Ibu, yang biru-biru ini, sampling-nya, jadi ada, kita bikin semacam barrier, gitu, di sebelah sini, candle-nya di install di situ, ini sama, PAH, sebelum, ini sesudah, gitu, jadi, kelihatan bedanya Bapak Ibu ya, jadi, teknologi kami, apa namanya, berhasil menurunkan, tapi nanti, karena produksi bajanya juga kan terus menerus, dan candle-nya lama-lama juga habis kan ya, perservatnya, nggak mungkin dirilis terus, jadi harus kita ganti gitu, selang beberapa tahun, atau beberapa bulan, gitu, nah itu terkait dengan candle ya Bapak Ibu ya, yang AOP, nah, untuk selanjutnya, kami tuh punya, tim kami, punya rencana untuk aplikasi yang lebih advance, gitu, tadi kan aktivasinya pakai feros, bagaimana kalau misalnya sekarang pakai electrochemical oxidation, gitu, karena kalau misalnya dilihat dari sini, ini efisiensinya, si electrochemical oxidation lebih bagus dibandingkan advance oxidation ya Bapak Ibu, maksudnya range untuk pengurangan COD-nya lebih besar, gitu, nah ini konsepnya seperti ini, Bapak Ibu pasti sudah paham ya, apalagi yang jurusan kimia, jadi, pakai anoda, kemudian kita aktifasi, reaktannya kita aktifasi, gitu, menggunakan elektron ya, jadi ada yang langsung dan tidak langsung, kalau misalnya langsung, berarti si kontaminannya langsung dioksidasi oleh pelat, pada pelat elektrodanya tersebut, tapi kalau misalnya tidak langsung, ya tadi, oksidannya kita aktifasi dulu menghasilkan radikal, radikalnya yang bereaksi dengan kontaminannya, gitu ya, dan ada dua jenis proses pada kondisi asam sama kondisi basah, nanti yang membedakannya adalah jenis radikalnya yang dihasilkan, kalau misalnya untuk H2O2, misalnya kalau dalam kondisi asam, dia menghasilkan hidroksil radikal, tapi kalau dalam kondisi basah, ada ini, saya lupa ini ya, namanya apa, jadi ada H2O2 radikal juga gitu ya, ada dua jenis gitu, jadi sebatas ini baru kami publikasikan, yang Skala Lab ya Bapak Ibu, jadi rencananya sih saya mau coba aplikasikan di field study, di proyek ya di Indonesia, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, jadi nanti biar saya yang inisiasi gitu, nanti minta supportnya saja gitu, nanti saya berencana untuk mengajukan dana ke instansi luar gitu ya, untuk field study-nya ini baru sebatas lab study-nya saja gitu, jadi masih perlu improvement. ini apa hasilnya yang tadi di dalam paper itu, yang kita kombinasikan, persulfat slow release diaktivasi dengan electrochemical oxidation. Sebenarnya ini posisi candle-nya di tengah ya Bapak Ibu ketika eksperimen, jadi menghasilkan berbagai macam radikal, kemudian kita tes menggunakan kontaminan PAH juga, itu tapi masih dalam Skala Lab, kemudian by-productnya kita analisis. Nah, kemudian tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingat, karena fokus saya itu ke coastal area, jadi industri, di Indonesia juga sama, hampir sama, beberapa industri besarnya itu ada di coastal area yang dekat garis pantai, jadi ground water-nya itu juga akan terefek, oleh sulfat dan klorida gitu ya, intrusi air laut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ingin saya follow up juga itu terkait dengan aktifasi yang lain, menggunakan koloidal activated carbon, tadi kan pakai electrochemical oxidation, yang ini sekarang ingin pakai CEC gitu. Kebetulan ini juga publikasinya sudah ada, tapi baru Skala Lab juga, jadi niatnya nanti mau cari proyek juga, terkait dengan pengolahan treatment air tanah yang ada di sekitar industri, tapi objeknya di Indonesia ya Bapak Ibu ya, jadi sekarang masih proses rencana dan pembuatan proposal. kita cobanya untuk air, jadi kontaminasi di air dan kontaminasi di tanah gitu, untuk yang field study, kalau ini hanya sebatas publikasinya saja gitu ya, nanti bisa Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya mau baca bisa dilihat di sini. nah ini apa namanya, mekanisme yang ada di paper itu, bagaimana si CEC ini, koloidal activated carbon ini mengaktifkan persulfat, menghasilkan beberapa mekanisme removal, ada yang sorption, mengabsorpsi, jangankan si AC sendiri saja punya kapasitas absorpsi yang cukup tinggi gitu ya, ditambah lagi si AC ini bisa mengaktifkan persulfat, atau koksidan lain menghasilkan radikal, seperti itu, jadi ada dua keuntungan. kalau sebelah kiri hanya ini saja Bapak Ibu, physical chemical propertiesnya saja, kalau si AC itu karena sifatnya koloidal, dan kita ukur waktu itu ukuran nano sih, tapi masih ratusan, jadi cukup stabil juga selama 12 hari, atau 120 hari ya, saya lupa. dia masih dalam kondisi koloid seperti ini, tidak mengendap, dibandingkan dengan ACnya yang mengendap gitu ya, jadi cukup stabil ketika kita injeksikan ke dalam ground water, tujuannya kan itu ya, kalau misalnya sudah mengendap duluan seperti ini, kan percuma gitu, diinjeksi ke dalam tanah, jadi kita pengen yang koloidal terus, jadi biasa mengalir, bisa mengalir sesuai dengan subsurface flow-nya itu tadi gitu. seperti itu. Kemudian, nah, itu terkait dengan ground water di wilayah industri. Nah, karena ilmu pengolahan air tanah ini tidak bisa dibatasi ya Bapak Ibu, hanya di industri saja, tapi dia berkaitan dengan hal lain, salah satunya itu dengan sedimen, karena kan sedimen itu kan posisinya itu dia terimmers di dalam air ya, badan air, jadi itu juga ada kaitannya dengan ground water remediation juga gitu. Nah, ini di Korea, kita waktu itu terakhir, ini proyek saya yang saya lakukan sih sebelum pulang, jadi kita bekerja sama dengan beberapa universitas, kita mencoba untuk, mencoba, belum sampai remediasi sih waktu itu, baru sampai monitoring, ada sedikit remediasi tapi menggunakan capping, jadi sistemnya solucion bukan oxidation. Nah, itu, ini gambaran umumnya seperti ini Bapak Ibu, jadi, karena tadi Korea itu wilayahnya kecil, jadi, ini juga pengalaman baru buat saya Bapak Ibu, mungkin, saya sendiri sih yang ngerasain, jadi, sebegitu detailnya orang Korea sampai, setiap jengkal sedimen yang ada di dalam air itu mereka remediasi, jadi mereka angkut, kemudian mereka treatment, dikembaliin lagi ke tempat awal gitu loh, saking Korea itu negaranya kecil, jadi setiap jengkal benar-benar diperhatikan, benar-benar di remediasi, saya belum melihat kondisi misalnya di Indonesia, di sungai Citarum atau di mana, misalnya ada satu tanah, satu lahan tanah yang terkontaminasi, kita ambil tanahnya, kita, istilahnya kita perlakuan dicuci atau dioksidasi, kemudian kita balikin lagi ke tempat awal, itu belum pernah, itu perbedaan yang saya rasakan gitu, sampai sebegitu detailnya, pedulinya mereka terhadap lingkungan waktu itu ya, jadi, mereka ambil tanah, sedimen ya, kalau di dalam air laut itu kan sedimen, kemudian mereka angkat pakai kapal, kemudian dibawa ke pinggir, ke pinggir, kemudian mereka olah sedimennya, di treatment, dioksidasi lah, sampai bersih, kemudian dibalikin lagi ke dalam dasar laut gitu loh, kemudian setelah itu, mereka capping, capping itu semacam ditutup ya, di cover gitu, supaya tidak terkontaminasi lagi, nah bahan cappingnya itu macam-macam, ada infected carbon, ada bahan lain yang mencegah, supaya sedimen yang sudah di treatment tadi, tidak terkontaminasi, seperti itu Bapak Ibu, ini di laut, di tanah juga sama, mereka ambil satu lahan tanah, kemudian mereka treatment, khususnya di dari industri, kemudian mereka balikin lagi ke wilayah, ke tempat yang tadi diambil gitu, sampai segitunya, kalau saya belum pernah menemukan yang di Indonesia, sampai sebegitu pedulinya gitu ya, nah prosesnya seperti ini, anggap waktu itu sih, sebenarnya bukan saya, lab kami yang ngerjain, kita menyewa teknisi ya, nggak mungkin mahasiswa itu, ngambil sedimen sendiri, jadi kita bayar orang, kemudian kita bayar menyewa kapal gitu ya, karena tim gitu, kemudian kita ambil, apa namanya, sedimennya, kemudian kita treatment, nah biasanya itu ada tiga tahap, yang pertama itu dragging, kita ambil, kemudian setelah di treatment, kita balikkan lagi, kemudian kita tutup ya, kita cover namanya capping, kemudian kita monitor, pakai di GT, waktu itu, apa namanya, tujuannya ini untuk memonitor, apakah si covernya ini bocor atau tidak gitu, karena kan masih ada sedikit zat bahan kimia yang ada ya, walaupun sudah di treatment, nah bagi teman-teman, kalau Pak Asep, sudah expertnya di GT nih, sudah expertnya, jadi di GT itu, Bapak Ibu, itu semacam device, itu yang bisa, apa namanya, yang bisa menguptake sesuatu, baik itu kontaminan organik atau anorganik, kontaminan anorganik, misalnya heavy metal, kemudian, apa namanya, sistematikanya ini meniru mahluk hidup, misalnya mahluk hidup akuatik, misalnya cacing dan sebagainya, itu kan dia bisa menyerap kontaminan juga ya, misalnya organik atau heavy metal, kemudian kalau misalnya kita ekstrak si cacingnya ini, kita reflux gitu ya, ada kandungan heavy metal yang terserap sama dia gitu, ini halnya, konsepnya sama kayak di GT, di GT seperti itu, cuman di GT kan benda mati gitu, jadi tidak, tidak perlu perlakuan khusus gitu ya, kalau kita pakai mahluk hidup asli untuk monitoring lingkungan kan, kita harus perhatikan dulu pH-nya, kemudian apanya lagi, suhunya dan sebagainya itu, tidak efektif gitu, tapi kalau di GT mau dingin suhunya, mau apa gitu, dia resisten gitu, karena kan benda mati, tapi tetap dia bisa menyerap kontaminan tersebut gitu, nah itu fungsinya di GT. Pak Ardi, mohon maaf karena waktunya juga terbatas, mungkin bisa dipercepat, karena kita akan ada Q&A season ya Pak ya? Ya baik. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, oke, ini prosesnya seperti ini, kemudian in situ mixing soil juga seperti ini, apa namanya, kita in situ melakukan treatmentnya langsung, nah ini adalah pilot scale tim kami, jadi kita ambil sebelum kita, sama seperti tadi, sebelum kita ke field tadi, kita ambil dulu tanah, kemudian kita simulasi di lab gitu, nah ini sebenarnya hanya video sih Bapak Ibu, bisa dilihat ya, proses dari soil crushing-nya dulu gitu, ini langsung di, apa namanya, langsung di lapangan gitu yang, jadi benar-benar di, di apa namanya, contaminated soil-nya di sini, di langsung. Ini kami ambil dari salah satu video ini, ini ya, apa namanya, perusahaan yang kami sewa gitu, untuk sewa alat berat gitu ya, jadi benar-benar di, hancurkan gitu, ini juga sama, ini proses soil mixing-nya, jadi, ini treatment contaminated soil, pakai permanganat, ini yang warna ungu ini, potasium permanganat, jadi mereka ngaduk, contaminated soil langsung di lap, di on the spot gitu ya, seperti itu. Kalau saya belum pernah hasil lihat di Indonesia, yang seperti ini, ini tadi keping sudah ya, kita menggunakan suatu material, untuk menahan, apa sih namanya, rilisnya kontaminan ke badan air gitu, ini kita pakai software, jadi, di situ juga ada software-nya, jadi, untuk mensimulasi, kira-kira yang dirilis itu, seberapa banyak, sebelum kita, langsung, eksekusi di lapangan gitu, biasanya hasil-hasilnya mendekati. Nah, ini yang saya lakukan, apa namanya, di lab scale ya, kita pakai, kecil gitu, apa ini, apa, kuantitas dari sedimennya, kemudian kita, buat seolah-olah, jadi di keping gitu ya, seperti itu, kemudian setelah ada hasilnya, selain, ada beberapa macam, ada beberapa macam, keping material, salah satunya itu, activated carbon, tapi bisa juga kita menggunakan mat, ya, semacam matras, atau carpet gitu, untuk menutup, suatu, apa namanya, badan sedimen, supaya tidak terkontaminasi. Kemudian, yang terakhir, yang terakhir, ini terakhir ya, digiti, gitu, pakai yang tadi saya jelaskan, pakai passive device, ini saya bikin sendiri di lab, karena kalau beli mahal, makanya kemarin sempat tanya sama Pak Asep, ini belinya harganya berapa, kalau misalnya di UK, soalnya waktu itu pakai duit lab, kalau sekarang saya pakai duit brin, jadi yang, dan risetnya, kecil gitu kan. Bikin sendiri Pak Ardi. Bikin sendiri ya? Saya, ini Pak, jadi, lagi mesen di ininya, nih plastik-plastiknya aja, harganya. Beli di Glodok, silindernya nanti, terus di bubut, tempat bubutnya, di Tanec juga ada. Oh gitu, siapa? Soalnya kemarin sempat mesen ke Cina, Pak, ada supplyernya, teman mahasiswa yang riset, di GT sama saya. Oh, iya di GT Research itu, di Lancaster awalnya, cuma sekarang di Cina itu, orangnya housing. Iya, betul Pak. Nah, ini juga simulasi ya Bapak Ibu, pakai, apa namanya, reaktor kecil. Seolah-olah kita lagi praktek sedimen, di tempat asli. Nah, ini, di GT Sedimennya yang, akan kita analisis setelah exposure ya, jadi kita potong, kemudian kita analisis, kenapa dipotong? Karena kan dia masuk ke dalam ya, ada kedalaman tertentu, jadi dia merepresentasikan kontaminan yang ada di, dalam sedimen tersebut. Nah, ini hasilnya, kalau misalnya pakai capping itu, nggak, nggak rilis ke badan air, kontaminannya, gitu, jadi hanya tertrap di bagian cappingnya saja, gitu, jadi capping ini merupakan, apa namanya, metode yang cukup murah dan efektif, gitu ya, bisa diterapkan juga di Indonesia. Nah, tadi saya sebutkan juga, kan kalau misalnya saya pulang ke Indonesia, harus ada tindak lanjut, kira-kira apa yang akan saya berikan, gitu ya, sumbang sih. Nah, ini, apa namanya, ada beberapa rencana riset, ini sebenarnya sudah pernah saya diskusikan sama Pak Ahsep juga, nanti mungkin akan banyak diskusi sama Pak Ahsep, karena niatnya sih pengen langsung bikin proposal, gitu ya, terkait dengan sedimen, ini juga sudah saya diskusikan dengan salah satu petinggi di BRIN, gitu, nanti eksekusinya kita lihat, gitu. Kemudian yang berikutnya, ini sih, yang kedua ini transfer teknologi sih, Bapak Ibu, jadi dengan universitas saya sebelumnya, kita coba untuk mengaplikasikan teknologi yang barusan itu, di perusahaan yang ada di Indonesia, cuman ada sedikit modifikasi lah, gitu, mungkin seperti itu. Nah, ini foto saya ketika training waktu di POSCO 2016, belum melaksanakan proyek tadi, gitu ya. Kemudian saya sampling sedimen, pernah nih saya berusukan ke daerah-daerah, ke apa sih namanya sungai-sungai yang ada di Korea, gitu ngambil sedimennya sendiri sebenarnya. Barengan, cuman di fotonya sendiri teman-teman lagi pada minggir di sini. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, Pak Ridwan, mohon maaf agak ngaret nih, karena selainnya banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya serahkan kepada Pak Ridwan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dr. Ardi Septian atas presentasinya. Menarik sekali. ya mungkin ya, tadi kata Pak Ardi bilang, kita nggak berkutat ke kimianya, karena ternyata dilihatnya lebih ke arah teknologi instrumentasinya, apa ya, cuma dipakai candle tadi, candle FE, candle yang lain-lain. Jadi, mungkin memang variasi untuk di kimianya cuman satu, tetapi mungkin dimasukkan di instrumentasinya yang agak variabannya di sana. Sebenarnya, kalau dari saya sih, mungkin pertanyaan pertama dari saya, mungkin nggak langsung ke arah penelitiannya, Pak ya. Tetapi, karena di sini adalah, ya tadi, judul ini adalah lebih ke arah pengalaman, studi di sana pada saat penelitian. kalau dari Pak Ardi lihat pengalaman di Kyongbuk National University itu, untuk di Departemen Chemical Engineering, sebenarnya instrumentasi, analisa, seperti itu, mumpuni nggak sih, Pak? Sehingga mahasiswa seperti Pak Ardi itu, jadi lebih gampang dalam melakukan penelitian-penelitian, jadi semua analisa, semua itu tersedia, gitu. jadi nggak ada kesulitan dalam melakukan karakterisasi, mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana, Pak Ardi? Ya, baik. Pak Ridwan, ya terkait dengan fasilitas ya, Pak Ridwan juga sebenarnya sudah tahu jawabannya ini. Kalau pengalaman saya, saya selama beberapa tahun melaksanakan riset di sana, Alhamdulillah tidak pernah, tidak pernah mengalami kesulitan untuk menganalisis suatu sampel atau parameter yang menggunakan instrumen tertentu, gitu. Paling nggak yang sesuai dengan standar yang ada di paper-paper itu, Alhamdulillah, khususnya di departemen saya, di kampus saya, itu cukup tersedia, gitu. Bun, kalaupun tidak tersedia, ada satu-dua sih. Misalnya, EPR, Electron Paramagnetic Resonance, itu untuk menganalisis radikalnya langsung. Tadi kan ada tuh di paper, tadi ada hidroksil radikal, kemudian ada sulfat radikal, itu kan biasanya kalau rekan saya yang di PSTLUI menganalisis radikal itu pakai indirect method, metode tidak langsung. Jadi pakai bahan kimia yang bisa bereaksi dengan radikal tersebut, oh, kita simpulkan kalau ada reaksi berarti ada radikalnya. Indirect. Tapi kalau di Korea itu kita bisa, waktu itu saya pengalaman pakai EPR tadi. Jadi benar-benar radikalnya langsung real-time di analisis. Jadi radikalnya kita trap pakai trapping agent bahan organik, kemudian kita analisis. Dalam waktu kurang dari 15 menit harus di analisis pakai alat elektromagnetik, parametik resonans itu sempat tidak ada di kampus saya, tapi ada di kampus saya. dan memang untuk alat itu tidak banyak di Korea. Cuma ada dua di kampus saya sama di kampus Andong University waktu itu. Tapi kampus saya beli alat EPR jadi nggak perlu pesan. Itu yang tersusah sih waktu itu alat yang menjadi. Kalau misalnya standar kayak XRG, XRF, SEM, ER itu itu sudah awam lah ya. Tidak perlu di ini. Cuma masalah ini aja. Apa namanya kebebasan dalam menganalisis riset, Pak Riuro juga mengalami dana riset di Korea itu cukup kencang. Jadi bisa menganalisis sampel tanpa kita harus pusing-pusing aduh ini hitungannya berapa. Cuma nanti kalau gagal aja eksperimennya sama profesornya diomel, kamu udah nganalisis banyak ini. Mana hasilnya paling itu. Tapi kalau secara teknis kesulitan itu sepertinya saya belum pernah. Untuk eksperimen saya Alhamdulillah itu semuanya ada. Apa namanya alat. Jadi cukup support untuk Q1 Journal juga. Mantap tuh, Pak. Sekiranya support. Jadi kan biasanya strategi kita untuk masuk Q1 pasti kita lihat dulu ya karakterisasi apa sih yang umum ada di Q1. Kalau misalkan kita gak punya ya mungkin gak bisa masuk Q1 hari lain. Ya paling kalau saran dari senior-senior saya yang diberin ada beberapa ya jangan putus hubungan sama kampus kita yang di Korea. Betul. Salah satu cara yang paling mudah ya kolaborasi gitu. Betul. Karena kalau misalnya mau apa namanya ngotot gitu ya aduh pokoknya harus dianalisis di Indonesia untuk saat ini jujur kalau BRIN pun mudah-mudahan sih ya ada alat baru cuman sebelumnya itu masih kesulitan gitu. Jadi harus ya kolaborasi sama teman-teman yang X kita S2S3 di negara lain itu minta tolong. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ardi atas penjelasannya. Kita buka QI session ya kurang lebih mungkin kita akan menerima satu atau dua pertanyaan jika ada yang ingin bertanya tentang penelitian Pak Ardi atau mungkin sekarang ya mungkin ada mahasiswa S1 yang lebih ke arah benar ada penelitiannya tentang water treatment di bawah Pak Asep mungkin ada ada pertanyaan yang bisa dihubungkan dengan penelitiannya Pak Ardi ataupun ya tadi pengalaman-pengalaman riset atau kehidupan yang tadi kata Pak Asep bilang kehidupan di Korea Selatan bagaimana sih selama 10 tahun ini loh saya aja 7 tahun udah pengen pulang ini 10 tahun kayak gitu ya silahkan disini ada fitur raise hand ya atau kalau misalkan bisa Pak saya mau nanya mungkin bisa sekalian ya saya ya silahkan dari para mahasiswa jika ada yang ingin bertanya sembari menunggu ya Pak Ardi kalau saya di KIS itu di Korea ya tadi ya benar karena penelitian dana penelitiannya itu ya diglontorinnya udah besar-besaran 5 sampel asal-asalan pun saya analisa TM siapa tahu siapa tahu kan kayak gitu biasanya kan kalau kita riset harusnya jadi nih kalau saya udah disana udah bilang ah coba-coba iseng-iseng ngeliat TM saya ngalamin itu juga jadi dan alam belum lah gak diomelin ya kalau disini jadi kebetulan pembandingnya langsung ya gak tahu saya baru 2 bulan di BRIN jadi masih CPNS tapi ada apa namanya ada diskusi kalau misalnya nanti teknis melaksanakan eksperimennya bagaimana karena kan sistemnya di BRIN sekarang CWS Coworking Space jadi sekarang peneliti itu yang sekarang kan lipis sudah tidak ada batan sudah tidak ada jadi melebur semuanya menjadi BRIN cuma nanti ada sangkut pautnya di PR gitu ya pusat risetnya jadi kita tidak punya lab misalnya disini eksperimen jadi semua semua eksperimen itu harus pakai sistem yang namanya ELSA jadi semacam kayak voucher mau nganalisis itu pakai voucher dikasih satu penelitinya per tahun 20 juta tapi bukan 20 juta uang jadi kayak semacam poin gitu ya itu 20 juta itu harus didapat ketika kita bisa publis atau paper jadi kalau misalnya gak publis-publish ELSA-nya habis 20 juta itu habis nanti sewa alat pakai itu nah ini juga kita masih ada kendala disitu kendalanya di ELSA itu yang menjadi apa namanya pembatas ya halangan ternyata tidak bisa sejorjoran Korea kita mikir mau analisis alat aja harus ada publikasi dulu sebelumnya nah kalau misalnya gak ada publikasi ya gimana gitu kan makanya itu makanya itu fungsinya kolaborasi apa ya yang saya tahu dari BRIN kalau misalkan kita kolaborasi setidaknya ada ada nama kita di salah satu publikasi di K1 atau K2 dan ada istilahnya ada surat pernyataan kontributor utama kayak gitu itu udah otomatis udah dapat gitu walaupun kita tidak melakukan penelitian langsung jadi ikut terlibat dalam penelitiannya jadi seperti itu kebetulan istri saya juga ada di BRIN di Lipi Kimia lah jatuhnya sama-sama Pak Adip seperti itu jadi kurang lebih mengetahui soal yang ELSA ini memang beda banget saya pas lagi pulang juga agak kesulitan waduh penelitian di Sanoma enak di sini susah kayak gitu apalagi ngantrinya mahasiswa saya nih banyak yang ngantri TM BRIN gak buka-buka nih Pak oh gitu Pak oh iya apalagi saya dan terkait EPR tadi itu saya ngecek di Indonesia cuma ada di Batan satu dan itu cukup tua 30 tahunan cuma buat ini mereka cuma buat demo demonstrasi kita kan dipakainya rutin ya disana jadi emang benar-benar harus menghasilkan data karena memang trapping agentnya juga cukup mahal gak lazim biasanya dilakukan OREO Indonesia untuk analisis radikal secara langsung semuanya paper yang saya baca dari teman-teman di teknik link one way biasanya mereka pakai indirect pakai bahan kimia dan cukup makan waktu juga mungkin saya kalau gak ada pertanyaan saya gak enak sih kayak saya tunjuk ya maksudnya mungkin oh iya Pak Ridwan benar kalau saya sih tunjuk mahasiswa kalau ngajar kalau gak tanya ini soalnya sistemnya bukan perkulian gitu jadi saya saya mau nunjuk gak enak atau gimana oke saya coba deh ada yang korban satu deh nunjuk jari kalau gak nanti saya saya panggil satu aja yang suka relawan supaya gak ditunjuk nih ayo ada yang bisa resen gak jika ada pertanyaan jadi mahasiswa klaster satu oke Pak atau atau mahasiswa kimia lingkungan S2 dan kuliah identifikasi polutan ayo siapa nih mungkin bisa ditunjuk saya tunjuk ya jangan sampai saya tunjuk Pak Bayu Ardiansa dulu itu jago-jagonya zaman mahasiswa ini Pak Bayu Ardiansa S1 Pak Ardiseptian saya masih ingat di bangku kuliahnya oke tunjuk ya aduh jangan sampai saya tunjuk Safiran siapa ya biasanya Ibu Rosaria itu suka banyak pertanyaan ini Ibu Rosaria akan bertanya iya baik Pak silahkan ini Ibu Rosaria dari PPMB ya Bu punya pengalaman analisis pesticida atau apa namanya pollutern ya mungkin dari sisi analisis polluternya Bu Rosaria iya baik Pak terima kasih kalau saya kalau dari sisi analisis mungkin sedikit pertanyaan Pak kalau itu kan tadi PAH-nya di sampel limbah ya Pak treatment perbedaan treatment perbedaan utama treatmentnya apa ya Pak kalau saya kan biasanya sampel PAH-nya di sampel makanan kontaminan identifikasinya di sampel makanan perbedaan treatment untuk analisis PAH-nya apa ya Pak itu dulu Pak terima kasih ya terima kasih Bu Rosaria jadi kalau saya sih bayangannya tidak akan seribet sampling makanan ya karena samplingnya juga apa sih namanya krud gitu apa sih namanya ya semacam tar gitu ya kayak aspal gitu jadi treatment kalau misalnya untuk tadi kan ada dua tuh jadi gini kondisi airnya kondisi airnya oh iya jadi ada ada yang namanya NADPL pokoknya HDPL jadi ada yang high ada yang low LDPL gitu jadi kalau yang low itu yang kental kalau yang high itu yang tinggi yang encer kalau gak salah kebalik ya pokoknya sampelnya yang tadi item itu itu biasanya kalau misalnya untuk analisis instrumennya kalau PAH kebetulan kita menggunakan GCMS karena di benzo furan aset naften dan metil naftalin itu molekul cukup kecil dan dia volatile jadi kita pakai GCMS gitu ya masih bisa kita saring dulu kita pisahkan dulu biasanya kita menggunakan centrifuge jadi kita memisahkan super nantan sama tadi tarnya itu gitu jadi sepengalaman saya kondisi fisik sampel yang pekat itu belum tentu PAH-nya tinggi konsentrasinya jadi bercampur sama kontaminan yang lain gitu jadi langkah pertama yang kita lakukan itu pertama kita centrifugasi kemudian super nantannya kita sampling kemudian kita lakukan ekstraksi ekstraksi yang kita lakukan waktu itu pakai aseton jadi kita ekstrak misalnya satu mili sampelnya yang super nantan itu kita tambahkan 10 aseton 10 mili aseton baru kemudian kita injeksikan ke GCMS gitu perlakuannya tidak seribet apa namanya sampel makanan kecuali ada sampel yang dari sedimen sampel yang dari sedimen itu kita analisis juga yang dari tanah kita analisis juga karena kan groundwater apa namanya matriksnya tanah tanahnya kita analisis juga itu kita ekstrak pakai alat aduh saya lupa namanya jadi pakai alat ekstrakter khusus gitu jadi tanahnya kita angin-anginkan dulu karena kan PAH itu sifatnya volatile jadi gak bisa apa namanya dikeringkan pakai oven gak bisa dikeringkan pakai oven jadi tapi kadar airnya itu mengganggu alat tersebut aduh saya lupa alatnya apa alat alatnya di profesor jadi dia pakai semacam bubuk warna putih aduh alatnya saya lupa soal ekstrakter jadi setelah kering sampelnya di angin-anginkan kemudian kita timbang biasanya butuhnya sekitar 1-2 gram di alat itu kemudian kita campur amber light apa-apa ya namanya bubuk putih kemudian kita ekstrak pakai alat itu dengan hexam sama aseton 1 banding 1 kemudian kita ekstrak nanti ada semacam apa namanya cairan larutan organik tersebut kita angin-anginkan lagi pakai nitrogen nitrogen berch pakai gas nitrogen gitu nanti kan ada sisa sekian mili setengah mili baru kita tambahkan aseton lagi baru kita analisis menggunakan gcfs jadi perlakuan liquid sample lebih gampang dibandingkan dengan solid sample jadi sebenarnya pembahasannya groundwater tapi kita harus nganalisis dulu nganalisis juga tanah sama sedimen yang ada di sekitarnya buat pembati seperti itu Pak Adi ya Pak ya tambahkan itu Ibu Rosario tadi untuk yang tadi data analisis cromotografi PAA atau apa tadi yang petroleum itu ya itu punya standarnya semuanya itu jadi dibeli oleh lab semua itu standarnya ya jadi gini Bapak kalau gc-nya kebetulan kita MS dari library kan ada library-nya cuman kalau library kan tidak bisa dipercaya banyak banget mirip MW-nya tapi kan kenyaunya beda kita pakai standar juga dibeli biasanya kita pakai mix yang ada 16 PAH terus kita bandingkan soalnya saya ada mahasiswa riset dari LIPI sorry masih pakai kata LIPI dan BMKG itu lagi saya minta untuk cari standar PAH sebanyak-banyaknya kebetulan dapat dana dari dari setui untuk pasca sajana jadi itu dulu internal supplier Korea dong ya kalau di Korea biasanya enggak enggak jika pak oh supplier bener suppliernya internal cuman kalau produknya kan dari ini dari Sigma oh dari US cuman kalau di Korea itu gampang banget suppliernya kalau di Cina itu bukan Sigma tapi perusahaan Cina kira-kira di Korea begitu juga kalau lab saya masih ini pak masih agak-agak ada sedikit stereotip stereotip si Profesor Shin itu bahkan kita enggak boleh site orang peneliti yang dari Cina even if jurnalnya chemical engineering hazardous material lebih ke trust issues ya pak jadi misalnya ada jurnal of hazardous material yang cukup tinggi tapi misalnya disitunya dari dari Shanghai atau dari Beijing si Profesor itu coba cari yang lain oke satu boleh nanya Pak Ridwan saya silahkan pak ini terakhir lima menit atau empat menit lagi Pak Adi jadi ini kan banyak pesertanya mahasiswa program S1 dan juga program S2 salah satu keberhasilan riset itu kan relationship atau dengan pembimbing apalagi studi itu kan kita sebagai mahasiswa asing bertemu dengan supervisor kadang-kadang lebih banyak yang smooth tapi ada juga kan situasi-situasi yang mungkin miskomunikasi atau ternyata tidak ada chemistry atau apa jadi saya inginnya para mahasiswa di sini mendapatkan pengalaman dari Pak Ati bagaimana sih bisa mencuri hati atau memikat hati supervisor profesor kita Pak Ribuan kan sudah sukses Pak Ribuan Pak Ati jadi mahasiswa itu mungkin ingin tahu Pak Ati kan sudah tahu yang saya maksud ada juga yang berhasilkan silahat Pak Ati oke jadi sebenarnya Pak Ati dan saya sudah tahu ada drama jadi kebetulan nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri ini ya gitu sebenarnya tidak ada tidak ada standar khusus dimana harus susah dijelasin dimana harus ada cara-cara langkah-langkah harus bisa bisa memikat hati advisor atau gimana itu nggak tahu ya saya nggak bisa jelasin ya maksudnya go with the flow aja gitu ya Bapak Ibu dan nunjukkan kerja keras lah ya keseliusan fokus dan pantang menyerah tentu ya kalau di korea dan Jepang ya terus satu lagi be honest itu yang penting sekalinya kita berbohong entah itu yang bersikap atau misalnya eksperimen misalnya nakal gitu itu kalau ketahuan wah bahaya banget gitu jadi lebih baik diomelin nggak apa-apa teman-teman ya namanya riset ya namanya riset kalau misalnya berhasil terus namanya bukan riset dong gitu itu namanya daily routine gitu kalau riset pasti harus ada gagalnya ketemu satu yang dari sekian possibility ya itu riset gitu nggak mungkin berhasil semua gitu lebih baik apa apa adanya aja kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu kalau misalnya hasilnya dapat segini ya laporkan segini gitu jangan sekali-kali cheating gitu ya apa apa sih Pak namanya membuat data membuat data ya itu wah itu parah banget jadi kalau diberin pun sama dikasih taunya lebih baik lebih baik ini salah satu apa namanya salah satu corenya riset itu ya be honest itu lebih baik gagal daripada bohong gitu ya itu seperti itu dan ya benar kalau misalnya di Korea khususnya itu saya kerja keras kerja keras ya jadi jadi sulit banget itu untuk mendapatkan apa namanya kepercayaan 100% gitu jadi kalau misalnya saya boleh sharing satu menit jadi saya mahasiswa pertama yang masuk di lab saya mahasiswa Indonesia yang pertama masuk di lab saya itu saya butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk membangun kepercayaan gitu ya membangun kepercayaan bahwa orang Indonesia tuh begini begini kemudian ya adalah beberapa mahasiswa yang datang ke lab saya dari Indonesia juga yang kurang performancenya atau melakukan tindakan yang tidak yang tadi saya sebutkan itu cukup membuat efek buruk juga buat saya lagi gitu jadi butuh waktu lagi saya untuk mengembalikan kepercayaan dan Alhamdulillah malah sekarang dipercaya 200% gitu sama profesor saya yang sekarang bahkan yang tadi saya sebutkan beberapa apa namanya beberapa rencana untuk riset itu dia sangat welcome sekali gitu wah pokoknya apa aja akan saya jadi benar-benar literally dari from his mouth pokoknya saya akan lakukan apa aja untuk membangun menyaksesan karir kamu itu dari advisor saya yang sekarang dari berbagai macam rintangan saya ada kendala kemudian saya kembalikan lagi kepercayaannya kemudian tadi sempat ini juga Pak Asep sempat bilang kira-kira kalau misalnya ada mahasiswa yang mau belajar ke sana dipersilahkan gitu tapi seleksinya lewat saya ya karena ada beberapa mahasiswa yang seleksinya bukan dari saya maksudnya dari provinsi lain dari kampus lain gak ada sangkut pautnya sama UI jadi agak-agak sulit juga gitu apa sih karena biasanya maaf ya teman-teman mahasiswa khususnya biasanya teman-teman itu mau enaknya gitu yang sebelum-sebelumnya kita sudah kasih kepercayaan sudah kasih info tapi kadang-kadang suka gak ada follow up lebih lanjut dari mahasiswa indonesianya jadi gak enak juga sama kitanya mau menjalin hubungan dengan advisor yang ada di sana gitu dan kalau misalnya teman-teman mau bisa lewat saya dan kebetulan tidak hanya di lab saya jadi ada beberapa profesor yang terlipat dalam proyek itu yang jadi penguji saya juga gitu kemarin saya sempat sounding sebelum pulang pak saya misalnya ada mahasiswa dari negara saya boleh gak bukan ke lab saya ke lab yang lain tapi profesor yang saya kenal itu ada beberapa ada lima atau enam profesor itu bisa saya hubungkan gitu di kampus lain ada di Kiong Buk ada di Busan University ada di Kiong He Kiong He University profesor yang istilahnya udah CS lah semua saya gitu tapi satu ya teman-teman jadi mohon kalau misalnya sudah dapat link sudah dalam proses itu serius gitu ya tidak lanjutin dengan serius sungguh-sungguh jadi jangan jangan berhenti di jalan jadi jujur kalau misalnya di Korea itu Pak Riban juga tahu Bu Rika juga tahu itu sangat diutamakan itu kerja keras dan pali-pali cepat 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 makanya sebenarnya kan Indonesia sama Korea cuma beda satu hari dua hari independen sedihnya tetapi karena mungkin budaya pali-pali dan juga dibantu sama IMF Amerika istilahnya kayak gitu jadi mungkin jadi dia lebih lompatnya cepat gitu budaya yang saya paling suka di Korea di Korea itu adalah budaya pali-pali kalau misalkan emang bisa cepat kenapa tapi kan kalau di budaya kita di Indonesia kalau bisa dilambatin ya lambatin aja udah prosesnya biar kita nggak capek kayak gitu nah kayak gitu Pak Pak ada pertanyaan lagi Pak cukup Pak terima kasih jadi kalau ya tadi tambahan tambahan sama saya bener tadi kalau etik yang namanya riset itu nggak ada yang namanya manipulasi data namanya aja riset ya saya selalu bilang ke mahasiswa penelitian saya sih Pak Ardi kalian itu jangan targetin hasilnya nanti trendnya kayak gini ah kalau salah yaudah dibikin aja trend manipulasi enggak sebenarnya riset itu adalah pola analisa kalian seperti itu kan kalau hasilnya polanya sekian bukan berarti wah ini kayaknya ada yang salah nih kayak gitu kalian harus ada analisanya maksudnya pola pikirnya ini menganalisa kenapa ya kenapa ya jadi itulah yang poin pentingnya bukan hasilnya sebenarnya kayak gitu kalau saya sih pribadi selalu bilang ke mahasiswa penelitian saya udahlah gak usah manipulasi apa yang kalian dapat kasih tau ke saya kita cek analisa bareng-bareng kayak gitu seperti itu itu sih bener etik-etiknya jangan sampai cheating ya Pak Abdi oke sepertinya karena udah jam 15.05 dan juga sudah waktunya sudah mungkin QA sessionnya mungkin sudah kita akan kita tutup saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardi atas presentasinya yang sangat bagus sekali saya ternyata dilihat kalau untuk environmental engineering lebih karena aplikatif ya Pak ya jadi pilot scale lab scale pilot scale langsung ke aplikasi ke industri jadi bagusnya itu seperti itu kalau kita kan penelitian hanya sebatas biasanya hanya lab scale seperti itu jadi jarang yang langsung ke pilot scale atau industrial scale apa lagi seperti itu lebih banyak ke lab scale oke terima kasih Pak Ardi sekali lagi atas presentasinya dan terima kasih atas kesempatannya Pak Asep dan Mbak Safira sebagai MC untuk menunjuk saya sebagai moderator di webinar di webinar Departemen Kimia ini mungkin untuk sesi presentasi saya tutup terima kasih atas partisipasinya atas oleh semua mahasiswa S1 S2 ada Bu Aminah juga ada Pak Bayu juga terima kasih atas kehadirannya saya tutup sesi presentasi ini mungkin akan dilanjutkan lagi dengan MC terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas presentasinya Bapak Dokter Ardi Setian alumni dari Kumpul Universiti dan juga di moderatori oleh dosen kita yaitu Bapak Muhammad Reguan SSI and Engineering PhD dan juga beberapa pertanyaan dari Ibu Rosaryana Inggolan dan juga Bapak Dokter Asep Saif Mila baik sebelum kami itu mungkin kita foto bersama dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dimohon untuk on cam dan juga memakai background apabila dimungkinkan kita foto bersama saya remove spotlight oke disini ada dua halaman ya bapak-bapak ibu-ibu dimohon on cam terlebih dahulu langsung ya oke langsung saya foto ya satu untuk halaman pertama senyum satu dua tiga oke untuk halaman kedua satu dua tiga baik terima kasih terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian terutama Bapak Dokter Ardi Setian Bapak Muhammad Ridan juga Bapak Asep Saif Mila dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah hadir dan juga para mahasiswa dan partisipan yang telah hadir inilah akhir dari webinar webinar sharing pengalaman studi dan riset bidang lingkungan dan remediasi air tanah di Korea Selatan oleh Bapak Dokter Ardi Sepian Alumni Nikyungpuk University Korea Selatan dan kita sudah sampai di ujung penghujung webinar webinar ini saya tutup terima kasih telah datang jangan lupa untuk mengisi absen dan webinar ini juga diterangkan di live secara di Youtube kami yaitu Departemen Kimia FNIPA Strip UI bisa dilihat kembali di Youtube tersebut terima kasih webinar ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Asep Pak Ridwan Ya terima kasih Pak Arti Saya main-mainlah ke UI Alatnya masih harus diengkapi bareng nanti kolaborasi